Ibu hamil memperlukan berbagai macam nutrisi untuk menunjang perkembangan dan pertumbuhan janin. Nutrisi yang diperlukan diantaranya makro dan mikronutrisi. Mikronutrisi merupakan komponen esensial bagi kesehatan ibu hamil dan janin. PTC Max menghadirkan MaxMill, suplemen kehamilan yang terdiri atas 18 mikronutrisi krusial. MaxMill mengandung mikronutrisi yang berperan penting dalam proses embryogenesis, organogenesis, serta maturasi dari perkembangan sel hingga organ janin. MaxMill mengandung mikronutrisi yang berperan penting dalam proses embryogenesis, organogenesis, serta maturasi dari perkembangan sel hingga organ janin. MaxMill terdiri atas 5 MPHF atau folat dalam bentuk aktif sebanyak 667 mikronutrisi. Koral kalsium 100 mg, vitamin K2 45 mikrogram, zat besi 30 mg, serta 14 mikronutrisi lainnya. Seluruh komposisi tersebut ikut aktif berperan dalam proses seluler janin. Mikronutrisi pada MaxMill memiliki bioavailabilitas tinggi pada maternal, sehingga dapat masuk melalui placenta dan menuju sirkulasi janin dalam jumlah yang cukup untuk membantu proses perkembangan intrasel janin. Mikronutrisi di MaxMill seperti 5 MPHF atau folat aktif, vitamin B kompleks, biotin, dan nikotinamid berperan dalam proses replikasi DNA dan sitesis protein. 5 MPHF dan vitamin B kompleks berperan dalam regulasi epigenetik atau proses pengemasan DNA, sehingga diharapkan proses tersebut dapat berjalan dengan baik. Dalam proses organogenesis, MaxMill menunjang proses pembelahan sel serta maturasi dari sistem organ janin. 18 mikronutrisi MaxMill memiliki peran masing-masing terhadap pembentukan organ. Sebagai contoh, pada perkembangan otak diperlukan DHA, 5 MPHF, kalium iodida, dan vitamin B12. Berikut ini merupakan peranan dari setiap mikronutrisi yang terkandung pada MaxMill. Kandungan MaxMill juga berperan pada sistem penyokong pertumbuhan janin seperti placenta, cairan amnion, dan juga membran amnion, sehingga diharapkan penyakit saat maternal dapat dicegah. MaxMill memiliki benefit utama sebagai komposisi lengkap untuk perkembangan janin, suplementasi unggul bagi ibu hamil, dan menciptakan lingkungan yang baik bagi perkembangan janin. Dengan dosis rekomendasinya, yaitu 1 kali sehari, 1 kaplet salut soapun. Dr. Andrian Shah, SPOG, subspesialis ongkologi, ketua panitia kita, Dr. Novyana Indarti, spesialis fonset ginekologi, subspesialis objinsos, dan pembicara kita, Profesor Dr. Noronem Wibawa, SPOG, konsultan fetomaternal. Kita ucapkan syukur, Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berkumpul di Grand Senior ini ya, dalam acara RTD, yang sudah lama banget enggak kita kerjakan ya dok ya, sudah ratusan purnama. Dan rasanya Alhamdulillah, pagi ini banyak sekali rekan-rekan yang bisa bergabung di sini. Selamat datang semua Bapak-Ibu sekalian, senior dan guru-guru sekalian. Marilah saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari ketua panitia kita, Dr. Novyana Indarti, spesialis of soteri ginekologi, subspesialis objinsos. Dr. Novy, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Dian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Pertama, kita bersyukur dulu ya, kalau pada pagi ini kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi sehat. Terima kasih juga untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan pada kita. Ada pun tujuan dari RTD ini ya, untuk kita bisa sedikit merefresh dan mendapatkan pastinya ilmu baru yang akan diberikan oleh narasumber kita. Terima kasih kepada Prof. Boho untuk kesediaannya, meninggalkan mama dan segala sesuatunya di Jakarta untuk memberikan sedikit ilmu pada kita. Kemudian terima kasih kepada teman-teman peserta, baik dari SPOG maupun teman-teman dokter lainnya. Terima kasih kepada PT. Cimex yang mensponsori acara ini. Kiranya kita dapat mengikuti acara ini dengan baik dan bisa kita praktekan dalam kehidupan kita dalam praktek menghadapi pasien. Dengan era IKN, tadi malam saya dengar dari Dr. Tiseno bahwa jumlah penduduk Balikpapan saat ini sudah naik hampir dua kali lipat dari yang sebelumnya. Dan seperti kita tahu ya di Balikpapan, rata-rata adalah usia reproduktif. Sehingga pastinya akan lebih banyak lagi ibu-ibu hamil yang akan datang ke kita. Dan kita harapkan kita bisa mengelola ibu hamil ini dengan baik sehingga angka kematiannya pun akan turun. Dan sesuai dengan tema hari ini kita bisa menurunkan baik itu angka preterm ataupun preeklamsi maupun kongental. Selamat mengikuti RTD ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Prabowo bisa menjadi berkah bagi masyarakat dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Novi atas sambutannya. Kalau kita punya pantun ya, ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat makin bagus. Baiklah, acara selanjutnya adalah materi dari pembicara kita Prof. Dr. Nooranewi Bowo, SPUG konsultan Veto Maternal dengan tema Protecting Future Generation, Preventing Congenital Malformation, Preterm Birth and Preeclampsia with Critical Micronutrient. Dan sebagai moderator yang akan memandu diskusi kita pagi ini, saya panggil kembali Dr. Novyana Indarti. Mohon gue silahkan, Prof. di sana. Sini aja? Oke, baik. Baik, teman-teman saya akan memandu acara ini. Seperti sesuai dengan Dr. Dian katakan bahwa acara kita berjudul Protecting Future Generation, Preventing Congenital Malformation, Preterm, Preclampsia with Critical Micronutrient. yang akan dibawakan oleh Prof. Dr. Nooranewi Bowo, SPUG konsultan Veto Maternal. Beliau lahir di Yogyakarta 21 November 1960, domisili saat ini di Jakarta dengan education mulai dari dokter umum sampai dengan dokter adi dari Universitas Indonesia. Kemudian saat ini sebagai Prof. di Universitas Indonesia dengan organisasi, beliau pernah menjadi Ketua ISOK Jakarta, Cabang Jakarta tahun 2006-2009, Kemudian Ketua juga dengan Societi Veto Maternal tahun 2006-2009, kemudian Ketua ISOK tahun 2009-2012, member dari ISOK dan IMA sampai sekarang. Kita akan melakukan dulu presentasi, setelah itu kita lakukan diskusi, silahkan pertanyaan dan mungkin buat teman-teman yang ada di Zoom bisa melakukan menanyakan melalui chatting di Zoom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih diundang ke sini dan kita langsung aja ya di hari yang hujan ini. Ini sebetulnya kalau ngomongin ini, maaf-maaf saya sebetulnya sejujurnya gitu gak sanggup gitu ngomong cuma satu jam gitu. Ini butuh, kalau sebenar-benarnya ini hampir 2 atau 3 SKS gitu. Pegel benar gitu, tapi ya saya coba seringkas-ringkasnya gitu. Jadi sebetulnya kalau suatu negara itu abai terhadap prakonsepsi-konsepsi dan kemudian sampai masa kanak-kanak, sebetulnya dia akan jatuh kepada kebangkrutan itu. Kenapa kebangkrutannya itu terjadi? Karena kita tahu bahwa yang akan mengisi masyarakat atau mengisi rakyat di suatu negara itu adalah ke depannya apa yang dilahirkan. Kalau kualitas selama kehamilan dan kemudian masa kanak-kanak untuk restore atau melakukan koreksi itu tidak dikerjakan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan manusia-manusia yang tidak cakep untuk bersaing secara global gitu. Sehingga nanti suatu saat, suatu ketika akan menjadi beban yang sangat berat, bahkan membangkrutkan negara itu. Jadi sebetulnya kita akan bertanya-tanya gitu, jargon pemerintah tentang Indonesia emas itu emas siapa gitu? Mas Jawa, Mas Sumatera, atau mas, atau cuman apa mau mas, mas kan value-nya juga naik turun ya. Kemarin sampai, apa namanya, 1 ounce-nya itu 2 ribu atau 1 gram-nya itu sampai 2 juta, tapi besoknya bisa jadi 900 ribu lagi, turun lagi, dan seterusnya gitu. Jadi yang disebut emas itu emas yang mana gitu, nggak jelas gitu. Nah, di kehidupan kita ini juga aneh gitu ya, yang unsivilized itu ternyata lebih dekat dengan alam gitu ya, dibanding yang civilized gitu. Civilized itu katanya beradab, tapi ternyata menjadikan sampah yang luar biasa, dan seperti di Jawa Barat itu contohnya sungai Citarum itu adalah sungai terkotor di seluruh dunia gitu. Kemudian kita tahu bahwa dengan pembangunan yang dikerjakan nanti di IKN dan sebagainya itu membabat berapa oksigen bumi gitu. Terus kemudian sekarang tiba-tiba pemerintah Indonesia menisbahkan yang tadinya Indonesia itu juga berdua dengan Brazil sebagai oksigen bumi, ini sekarang hanya menjadikan Brasilia sebagai Amazon itu sebagai oksigen bumi gitu. Ini beberapa contoh bahwa ternyata dengan membabat hutan itu akan meningkatkan suhu sampai dua kali lipat gitu. Dan itu sudah terasa di hari-hari terakhir kita ini gitu. Ini peta Kalimantan tahun 1950 itu, tahun 1985 lah itu masih daerah Kalimantan Barat dan juga Sarawak yang banyak di babat hutannya gitu. Tapi sekarang di 2020 ditambah lagi nih di daerah sini kan makin besar lagi gitu, apa namanya daerah hijaunya hilang gitu. Dan kemudian kebiasaannya kita juga ternyata generasi apa ya sekarang, generasi alfa gitu, itu kalau mau makan lebih banyak moto dulu dibanding berdoa, bersyukur dan sebagainya gitu. Jadi udah lebih baik bikin konten gitu dibanding bersyukur gitu. Padahal di agama manapun diajarkan siapa yang bersyukur akan diberi nikmat yang lebih banyak lagi gitu. Ini sudah jauh gitu. Sedangkan negara-negara maju lebih gila lagi gitu. Dia bisa menghabiskan miliar dolar gitu untuk cari planet baru gitu. Dibanding tidak merusak bumi ini gitu, padahal merusaknya sampai triliun dolar gitu, kan jadi rada-rada geblek gitu. Kenapa kita yang tidak mengkonservasi bumi ini untuk hidup lebih lama lagi gitu dibanding cari planet baru gitu. Kan kurang kerjaan gitu. Jadi selalu ada excuse manusia itu untuk berbuat aneh sebetulnya. Oke terus kemudian kita lihat, kalau di Indonesia gimana? Sekarang kan lagi beredar tuh di mana-mana. Bahwa ternyata IQ orang Indonesia itu nomor 129 dari 134 atau 45 terendah gitu. Dan dibandingkan dengan Asia Tenggara sendiri, orang Indonesia cuma menang dari Timor Leste. Timor Leste juga enggak sih sama-sama 78,49 itu. Cuma di dua angka atau empat angka di atas simpanse. Dan kurang lebih sama sama orang Down Syndrome itu. Jadi sebetulnya ngapain kita nyegah-nyegah tuh apa namanya ber-defect gitu. Apa kongenital malformation atau tadi dengan orang Down Syndrome orang IQ-nya udah sama. Kasarnya kan gitu kan. Dan lebih menyakitkannya lagi bahwa IQ orang Indonesia itu turun gitu. Yang tadinya 84-an terus di akhir 2019 diturun gitu. Jadi sini nih. Ini jadi menarik gitu. Harusnya menjadi telah yang mendalam dari pemerintah kita gitu. Kira-kira kalau IQ-nya kayak gitu, terus kemudian di tahun 2045 nanti di mana piramida penduduknya tuh kurang lebih begini gitu. Maka double burden-nya kan ada. Orang yang pensiun banyak, orang yang balita juga banyak itu atau yang remaja dan balita banyak. Artinya orang-orang yang di atas umur sekitar 20 sebagai orang kerja ini sampai umur 45 atau 50 gitu disini. Itu akan terbebani yang luar biasa di dua sisi apa namanya populasi usia gitu. Ini berat banget gitu. Artinya apa yang dirasakan seperti Singapura sekarang bahwa ternyata orang-orang tua itu sudah menjadi sangat beban untuk orang-orang yang produktif. Dan nanti kalau orang Indonesia itu kan anger-nya banyak ya, marahnya banyak. Itu jangan-jangan kita akan cewas gitu di tahun-tahun 45 bukannya generasi emas, tapi justru bunuh-bunuhan karena lapar. Dan kalau kita baca Apple yang terakhir merilis bahwa medsos terburuk di dunia adalah Indonesia. Jadi artinya sudah satu statement ya, karena medsosnya terburuk artinya IQ-nya paling rendah. Kalau IQ rendah ya biasanya nalarnya kurang, terus apa marahnya gampang kan gitu. Jadi ini siap-siap aja nih. Dan nanti yang paling di-pressure kalau pada saat chaos ya Pak, golongan menengah, golongan menah itu paling banyak apa? Ya orang terdidik. Jadi nanti yang akan dibidik pertama kali golongan menah. Karena kalau yang paling atas itu sudah kabur. Benar nggak? Kalau yang udah punya lahan sawit berapa juta hektare, kemudian punya batu bara juga berapa juta hektare gitu, itu udah begitu liat nggak bagus sedikit udah kabur. Kabur nggak tahu ke pulau mana nggak jelas lah gitu. Kemudian Indonesia juga ternyata ranking happiness-nya yang nggak paling rendah sih, tapi tidak baik-baik amat gitu. Yang katanya dulu orang Indonesia paling bahagia, paling bohong. Ternyata Indonesia ranking nomor 80 dari 134 negara gitu. Artinya kita nggak bagus-bagus amat dibanding negara-negara yang tiap hari perang juga gitu. Ini beberapa pengantar yang saya harap bisa menjadi rendungan kita semua gitu. Kemudian kita lihat hasil risiko sedas 2018 gitu. Karena risiko sedas 2023 belum dirilis. Hasil risiko sedas ini kalau buat saya sebagai seorang fetomaternal shock gitu. Kenapa shock? Kalau anemi ya udahlah di negara maju seperti Singapura, ternyata anemi kita juga lebih baik angka. Tapi nyatanya mungkin anemi di Indonesia itu sekitar 60-70 persen gitu. Sedangkan di Singapura memang 60-70 persen juga. Kemudian preklamsi kita 20 persen, sedangkan negara-negara maju itu cuma 1 persen gitu. Artinya kita 20 kali lipat dari Norwegia dan 20 kali lipat juga dari Sweden dan sebagainya. Sedangkan Inggris itu angka preklamsinya cuma 2 persen. Artinya kita juga 10 kali lipat gitu. Ini kan udah luar biasa gitu. Demikian juga AUGR. AUGR dengan negara-negara maju itu sekitar 2-4 persen gitu. Sedangkan kita katanya 10 persen, tapi saya nggak percaya, mungkin lebih. Ini preklam, preklam itu menakutkan kalau buat saya. Karena angka preklam yang 28,9 persen ini sangat-sangat berdampak nantinya gitu. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kira-kira kenapa kok angkanya dasar-dasar? Kalau kita baca ternyata ini nih. Kita ini double burden gitu. Kurang energi kronisnya itu 17,3 persen gitu. Jadi belum hamil, sudah kurang energi kronis 17,3 persen. Obesitas kita itu udah gede bener sebetulnya, sekitar 30 persen untuk reproduksi. Nah ini yang kemudian saya waktu membaca risiko sedias 2018 itu sampai diem gitu, nggak kebayang gitu ya. Gula darah puasa terganggu itu 25,3 persen. Dan toleransi glukosa terganggu itu 34,7 persen. Ini angka di rural gitu, bukan di urban. Dan ini angka ini untuk wanita usia reproduksi gitu. Yang saya kutip ini. Artinya satu dari empat wanita yang mau hamil, itu sudah dalam kondisi gula darah puasanya terganggu. Either di dua ini adalah resistensi insulin, atau ini udah menjurus ke obesitas gitu. Jadi angkanya kurang lebih sama. Ini kalau ini 30 persen, ini kalau di rata-rata dua ini kan 30 persen. Jadi kita udah bisa bayangin itu bahwa ke depan metabolik kita kan luar biasa ini. Dan yang di fair barangkali seneng gitu. Karena makin banyak orang invertil. Sedangkan teman-teman di onkolo makin seneng dengan si endometrium akan naik. Udah iya, otomatis. Ini dengan baca angka begini aja saya udah kebayang nih ke depannya kan luar biasa gitu. Juga ini hipertensi 8,3 persen. Artinya belum sampai apa-apa kita sudah punya cadangan untuk menjadi preklamsi 8,3 dari 20 persen tadi. Ini di usia reproduksi gitu. Psikosis tuh 7 per mil. Jadi kalau mamanya PPDS akan jadi depresi, gak usah bingung lah biasa aja. Namanya PPDS. Terus bully. Ah bully mah dimana-mana. Tinggal mau dibully atau gak mau dibully kalau menurut saya. Saya dulu PPDS karena gak mau dibully ya gak kena dibully gitu. Tapi kalau dibully, ini maaf ya psikosis nih yang apa namanya yang si sovereign segala macem itu 7 per mil. Tapi depresi itu ternyata 7,1 persen. Jadi kalau angkanya depresi tadi 225 PPDS, depresi biasa aja lah. Terus tadi ini RQ turun. Stunting. Tiba-tiba pemerintah dalam waktu setahun bisa nurunin angka stunting sampai 10 persen. Terus Prof Damayanti ngamuk-ngamuk kemana-mana keman kes. Gimana stunting mau turun orang timbangan aja di pos sandu gak ada. Pengukur tinggi badan gak ada. Bisa tahu stunting dari mana katanya. Ya kan pemerintah pokoknya yang penting hebat. Kemudian kita talasemi dan sekarang HIV seolah-olah dilupakan. Kenapa dilupakan HIV karena pemerintah sudah tidak dapat grant 10 juta USD untuk beli obat lagi gitu. Jadi karena HIV ini sekarang oleh WHO hanya diberikan grant pada negara-negara yang menyetujui LGBT gitu. Kalau tidak menyetujui LGBT maka WHO tidak memberikan grant yang 10 juta USD untuk obat-obatan antivirus. Nah penelitian yang kita kerjakan ini lebih mendukung data-data riskesedas itu. Bahwa kekurangan energi di timase 1 itu sampai 86 persen. Jadi ya kalau udah kurang energinya. Dan ini yang lebih mengerikan. Protein itu ada 73 persen itu. Nanti bisa lihat sendirilah data yang lebih. Kemudian kalsium ini 85, besi 70 jadi cocok dengan anemi. Kemudian vitamin A itu kalau asupan 4 persen tapi nyatanya ada 69,7 persen. Kemudian kita lihat lagi bahwa untuk zinc itu ada 81, vitamin D hampir semua. Kemudian kita lihat juga D ha itu ada 73,1 persen yang mengalami divisiensi gitu. Jadi artinya ya kalau IQ-nya jeblok-jeblok amat ya nggak heran gitu. Orang divisiensi D ha kemudian besi segala macam sampai 70 persen gitu. Jadi nggak bingung kalau saya ber... Karena ini berhubungan dengan neurotransmitter. Sedangkan ini berhubungan dengan pembentukan otak dan kemudian juga pembuatan nyelin. Kemudian astrosid dan sebagainya gitu. Jadi data-data ini mendukung semua untuk hasil dari Skesdas 2018 itu. Pada prinsipnya hamil itu adalah suatu placental dan fatal development. Nanti kita akan membahas lebih lanjut. Jadi kalau dia nutrisinya tepat maka akan tumbuh dan berkembang dengan tepat pula. Nah prinsipnya di sini ini ada suatu apa namanya konsep yang luar biasa ya. Desidua itu harusnya kalau teman-teman di endokrin tau ya desidualisasi itu hanya berjalan 2 minggu. Kalau dalam 2 minggu itu tidak ada pembuahan maka dia akan mens. Tetapi begitu ada pembuahan dan hamil maka dia harus mentransformasi diri untuk bisa hidup menjadi 36 minggu. Mudah nggak? Nggak mudah itu. Transformasi dari 2 minggu menjadi 36 minggu itu suatu peristiwa yang luar biasa gitu. Dan kalau dia berhasil melakukan transformasi tapi abai terhadap nanti dia harus luruh maka transformasi itu akan menjadi establish. Establish artinya apa? Desiduanya nggak akan rontok dia akan terus gitu. Apa namanya berada di rahimnya sehingga tidak akan terjadi nifas. Nah itu makanya transformasinya luar biasa. Ini kita harus sadari bahwa desidua yang tadinya cuma 2 minggu dia harus hidup menjadi sampai 36 sampai 38 minggu gitu. Bukan cuma itu gitu. Dia harus menjamu gitu ya. Menjamu placenta. Yang dia akan mencapai kehidupan yang sama-sama yaitu sekitar 36 minggu. Itu sudah nggak lebih hebat lagi. Dia harus menjamu lagi si apa namanya fertilized egg ini yang kemudian jadi blastosis dan sebagainya menjadi janin. Yang punya potensi hidup untuk sampai 100 tahun gitu kalau kita batasin sekarang gitu. Wah ini konsepnya luar biasa cuman kita sebagai obstetrician kadang-kadang abai. Pokoknya orang bunting yaudah dengerin jantungnya deg-deg-deg-deg udah gitu. Tapi sebetulnya kalau kita tahu ini mahakarya yang luar biasa gitu. Bagaimana satu sel itu kemudian di dalam rahim dan di dalam amnion dan korion gitu dia akan multiplikasi menjadi 37 triliun sel. Kalau kita bisa lihat bahwa proliferasi yang sangat tinggi menjadi 37 triliun sel itu dibaratkan lebih dasar daripada suatu fusi dari bom hidrogen gitu sebetulnya. Jadi itu akan menghasilkan suatu ledakan energi yang luar biasa sebetulnya. Kemudian selama hamil ini akan dibagi dari fase apa namanya proliferasi di sini selama antara 20 di bawah 24 minggu kemudian ada transisi 24 sampai 28 minggu antara proliferasi dan di sini hipertrofi gitu. Artinya kalau kita tahu proses-proses ini, ini tentunya akan memerlukan suatu pengertian yang luar biasa. Yang berikutnya adalah karena dia disiduannya harus hidup sampai 36 minggu maka pertanyaannya adalah bagaimana dia untuk bisa tetap situ. Artinya pada saat itu dia membutuhkan suatu plastisitas atau stemness untuk bisa menggantikan sel dari hari ke minggu dan seterusnya karena hidupnya diperpanjang selama 36 minggu. Demikian juga placenta. Placenta yang kita tahu tadinya tidak ada, dia menjadi vasculogenesis dan kemudian membentuk berbagai jaringan dari placenta itu dimana dari 26 kotyledon itu ternyata dia mimik atau menyerupai dengan berbagai kelenjar organ dan sebagainya di tubuh ibunya. Artinya kembali lagi di sini adalah stemnessnya itu juga harus diperhatikan. Untuk sampai stemness ini atau plastisitas ini baik tentu dia membutuhkan wellness atau sel-sel itu harus bugar itu. Karena selama dalam kehamilan kita tahu bahwa hamil itu ada suatu proses close circuit. Jadi kalau kita lihat bahwa ternyata kalau manusia itu kemudian dewasanya atau tuanya itu korupsi tidak usah bingung. Waktu dalam kandungan saja dia kencingnya sendiri saja diminum, tai-nya sendiri juga diminum. Benar tidak? Jadi secara konseptual ya biasa saja gitu. Karena emang pasti rakus. Namanya manusia itu ya kalau mau dibilang hina ya hina. Kenapa hina? Ya tadi kencing sendiri, berak sendiri. Terus bukan jalan berak nanti. Nanti kita akan lihat gitu. Jadi luar biasa. Kemudian artinya Allah memberi konsep lagi baru lutu rakus, lutu apa namanya ya kasarnya unsivilized gitu ya. Sudah makan tai-nya sendiri, minum kenjingnya sendiri. Tetapi Allah bilang, karena circle circuit, kalau kamu waste management atau manajemen sampahmu benar, maka kamu akan jadi orang mulia gitu. Ini suatu konsep yang diberikan Tuhan yang luar biasa gitu. Di dalam kehamilan. Dalam suatu proses circle circuit di mana E-E, V-S, semua lari ke cairan amnion. Nah ini nih yang penting. Kalau dia waste management-nya benar, maka V-S dan apa namanya, V-S dan kencingnya segala macam itu tidak akan menimbulkan inflamasi. Kan sebetulnya orang rakus, orang korupsi, orang itu kan orang-orang yang inflame kan. Kalau dia orang-orang yang apa namanya, kona'ah atau orang yang apa ya, low profile apa-apa, nggak akan korupsi kan. Mana ada orang korupsi, bisa low profile. Pasti apa namanya, ya tadi pakai jet pribadi lah, inilah, segala macam gitu kan. Jadi ini nih, konsep wellness, tameness, dan waste management ini sangat penting di manusia sebetulnya. Kalau itu tidak terjadi, maka tidak akan terjadi manusia yang punya potensi hidup 100 tahun ini. Dan kita tahu bahwa kalau dia hipoksia pada awalnya, maka akan menginduksi suatu oksidatif stress atau radikal bebas. Pada titik rendah, dia akan bersifat proliferatif, tetapi dan juga pada titik tertentu, pada titik rendah ini juga radikal bebas dan hipoksia ini akan membuat sel-sel berdiferensiasi. Seperti pada kehamilan, kalau lebih hebat lagi dia akan menjadikan si sel itu mati atau apototosis, tapi ini masih dalam proses PCD atau program sel dead. Tetapi kalau dia berlebihan, dia akan menjadi nekrosis. Nah ini menjadi huru-hara, ini akan menjadi inflamasi di situ. Nah ini yang kalau lebih tinggi lagi dia akan menjadi mati. Sebetulnya hamil itu juga mirip dengan sepsis, apa preklamasi itu juga mirip sepsis kan. Nah kita tahu kejadiannya di rahim, tapi dampaknya ke ginjal, ke hati, ke paru, ke otak gitu kan. Jadi artinya dia persis sepsis, sepsis kan infeksinya di sebelah mana, di perifer, tapi bisa ke seluruh tubuh itu. Dan jadi sebetulnya secara konsep, bahwa karena ada fisiologi bahwa ekstravascular trophoblast itu membuat plak di arteriol speralis, maka ini akan terjadi hipoksia. Pada hipoksia ini akan menyebabkan inflamasi atau radikal bebas. Yang ini sangat bergantung sel-sel blastosisnya, itu apakah dia pada keadaan cellular wellness atau bugar atau tidak. Maka ini akan kemudian proliferasi dan sebagainya. Pertamanya dia akan mengusahakan autofagi, artinya sel-sel itu akan menghasilkan zat-zat yang bisa untuk memproliferasi, atau dia akan menghentikan diri karena sudah mulai beban cukup berat, atau dia akan mati tapi masih kemudian menghidupkan sel-sel sklitarnya dengan apotosis, atau dia menimbulkan suatu reaksi ferroptosis yang diakibatkan keracunan besi, atau dia langsung nekrosis yang kemudian bubar gitu. Maka ini akan menimbulkan debris. Debris ini tentunya harus dibersihkan oleh wage management, apakah dia akan merangsang makrofakti kedua atau makrofakti pesatu, kembali lagi ini apakah akan terjadi ini. Dan kita tahu bahwa autofagi, senesen, autotosis, atau ferroptosis, atau nekrosis, ini kembali lagi bergantung dari seluler wellness-nya. Ini semua kita tahu bahwa pada janin itu harus menghasilkan janin yang punya potensi hidup sampai 100 tahun. Artinya seluler stemness-nya ini sangat dibutuhkan. Jadi sebetulnya kalau tahu ini semua, selesai. Cuman, saya yakin enggak semua sudah mengetahui konsep yang sebetulnya sederhana banget itu. Ini kembali lagi. Kalau hipoksia, maka dia kalau mamanya pada selnya pasti bugar, dia hanya menghasilkan radikal bebas. Dan inflamasi yang kemudian akan menimbulkan proliferasi dan diferensiasi dari sel. Jadi ini sangat bergantung dari seluler wellness dan ini kemudian akan menghasilkan stemness. Tetapi pada hipoksia yang berlebihan, dia akan menghasilkan radikal bebas yang berlebihan, yang kemudian akan menimbulkan burst oksidatif, dan ini inflamasinya tentu akan menghasilkan inflamasi yang sangat berlebihan. Ini seluler wellness-nya enggak akan sanggup menahan. Kalau itu, maka akan terjadi nekrosis, dia akan mengaktifkan M1, maka ini juga akan terjadi suatu inflamasi. Dan ini muter terus gitu. Inilah yang kemudian menyebabkan mengapa pada preeklamsi, preterm, preterm labor, kemudian IUGR, tidak pernah bisa kita koreksi. Karena reaksinya ini bulat aja terus gitu. Enggak kelar-kelar gitu. Dan ini semua sangat bergantung gitu. Bagaimana kondisi di membran selulernya, bagaimana sel-sel PUFA-nya, jadi polyunsaturated fatty acid-nya, kemudian B9 atau folat, atau lebih tepat lagi metil tetrahidrofolat-nya, kemudian vitamin E, colin, zinc, dan amino acid. Beberapa amino acid sekarang sedang diteliti, karena alat untuk LC-MS, MS Malditov, baru mulai tersedia sekitar 3 tahun atau 4 tahun terakhir. Kemudian kita juga harus tahu bahwa untuk mencapai seluler wellness dan stemless ini sangat ditentukan oleh kondisi mitokondria sebagai penyedia energi yang akan menjaga dinding sel untuk tetap utuh. Nah ini memerlukan begitu banyak nutrisi, utamanya vitamin A dan one carbon metabolism, yaitu B kompleks, vitamin C, vitamin D, E, dan beberapa mineral seperti besi, zinc, kuprum, selenium, iodium, kalsium, dan glukosa. Serta amino acid, kembali lagi amino acid itu belum bisa dijabarkan secara penuh, karena alat untuk mendeteksinya baru tersedia sekitar 4 tahun. Dan kita juga tidak lupa nanti di endoplasmik retikular, ini karena sangat juga berhubungan dengan pembentukan dari beberapa lipid dan juga beberapa asam amino, dan juga protein. Nah kemudian tidak lupa nanti di bawahnya itu sebagai dasar, ini untuk proliferasi, bukan proliferasi ya, transkripsi dan translasinya sangat bergantung dari cetak biru, yaitu genetik, dan nantinya akan melahirkan suatu epigenetik. Ini bergantung dari, adakah gene disruption? Kalau ada gene disruption, sebetulnya ini ada kemampuan lagi untuk melakukan terapi, yaitu dengan berbagai nutrisi lagi, dan bagaimana metilasi dan mRNA expression-nya. Jadi sebetulnya konsep secara selulernya seperti ini gitu. Kita tahu bahwa stemness itu sangat bergantung utamanya dari mesen kemel stem cell ini, dan ternyata mesen kemel stem cell ini sangat berpengaruh terhadap natural, maaf nih, natural killer cell, kemudian limfosid, mast cell, dendritic. Nah ini kalau mamanya sejawat, ini yang sering kali jadi korban nih. Seolah-olah badan kita tidak pernah bisa membuat heparin. Padahal kalau masalahnya itu sehat dan bugar, dia akan mampu membentuk heparin yang sangat adekuat. Kemudian kita tahu bahwa makrovac dan netrofil ini ternyata dia juga akan mampu nanti membentuk aspirin sebetulnya di sini. Makanya saya seumur hidup, saya praktek, saya nggak pernah ngasih aspirin, saya nggak pernah ngasih heparin. Karena saya tahu bahwa tubuh kita bisa. Ngapain saya ngasih? Saya kasih aja makanan. sel-sel-selnya akan mencukupi sendiri. Jadi, jadi kalau ada pasien-pasien yang datang ke saya dari berbagai dokter, dokter, saya mau setiap hari harus disuntik sampai perut saya biru-biru segala macam. Saya sih senyum-senyum aja. karena saya bilang sama ibunya, bu, saya nggak pernah meriksa. Alhamdulillah pasien saya baik-baik aja. Jadi, sebetulnya ini yang harus kita tahu. Dan, ini bagaimana kita menginduksi mesen kemel stem cell atau stem cell secara umumnya. Ya, seperti ini. Ini kita tahu ya, pertama bahwa konsep stem cell itu bisa dia memperbaiki berbagai unsur imunologi gitu. Seperti yang kita lihat di sini. Dan, stem cell juga ternyata juga bisa gitu. Dia berpengaruh terhadap proliferasi. Apakah dia juga apotosis? Kemudian kemotaxis, immunomodulation seperti tadi, juga angiogenesis, dan fibrosis. Artinya tinggal pilih. Dia mau kemana gitu. Dan, ini regulator yang sangat poten dari mesen kemel. stem cell itu sendiri gitu. Jadi, jadi kita sudah tahu tadi, stem cell sangat penting atau plastisitas. Dan, dalam hal ini, salah satunya diwakili oleh mesen kemel stem cell gitu. Kemudian, mesen kemel itu juga mempunyai kapasitas untuk melakukan difensiasi gitu. Apakah dia menjadi mesodermal linens, ektodermal, maupun endodermal. Karena, sejatinya, tubuh kita itu cuma terdiri dari tiga linens ini, ada endodermal, mesodermal, maupun ektodermal. Mesoderm, ektoderm, dan endoderm. Kalau ini semuanya sudah bisa difasilitasi oleh stem cell atau stemness, ya aman dong, tubuh. Inilah yang kemudian menyebabkan janin itu punya potensi untuk kemudian menjadi manusia yang hidup 100 tahun gitu. tadba ini diperhatikan atau stemnessnya tidak diperhatikan, maka otomatis kita tidak bisa menyelenggarakan janin itu akan berusia cukup gitu. Ini contoh lagi. Bahwa ternyata ini, human trophoblast stem cell itu bisa diinduksi dari somatic cells dan pluripotem stem cell. Jadi artinya endo apa namanya extravillus trophoblast ini yang kemudian nanti akan menyumbat arterispiralis dan sebagainya. Apakah dia bagaimana gitu kok dari blastosis cuma 8 cell gitu ya terus kemudian bisa berkembang-kembang gitu. Karena ini ternyata bahwa ini bisa diinduksi gitu dari somatic cell maupun dari pluripotem stem cell. siapa yang menginduksi paling apa namanya sering dikatakan ini retinoic acid salah satunya. Jadi kita bisa bayangkan dulu sebetulnya puskesmas itu udah bener gitu. Begitu selesai ngelahirin kan ibu-ibu tuh langsung dikasih vitamin A atau retinoic acid 200 ribu unit. Sekarang kan udah gak pernah lagi. Padahal salah satunya ini nih dia menghinduksi stem cell itu. Jadi kenapa vitamin A dibutuhkan 200 ribu begitu setelah ngelahirin. Karena dari apa namanya involusi terus kemudian badan ibu itu membutuhkan suatu proses rebuild lagi. Bagaimana lemak yang tadinya berlebih bagaimana tadi kulitnya glomior dan sebagainya dikembali lagi kan ke sharp kepada apa namanya bentuk semula dari sebelum dia hamil. Nah itu membutuhkan beberapa unsur apa namanya seperti salah satunya adalah vitamin A ini. Dan vitamin A ini nanti yang terpilih dalam kehamilan itu biasanya sumbernya adalah karotene atau beta karotene. Karena dia yang paling tidak toksik dibanding retinoic acid atau isotretinoic acid. Jadi ini kembali lagi dia nanti beta karotene ini ditubuh akan dirubah menjadi altransretinoic acid. Ini yang kemudian akan sangat poten untuk menginduksi pluripotenisme dan sebagainya. Jadi hamil itu kalau kita lihat adalah suatu proses yang maha karya menurut saya. Bagaimana si rahim ini yang tadinya cuma 7 cm membesar sampai 40 cm artinya dia membesar sampai 40 kali lipat dimana perut yang tadinya tidak melembung jadi melembung terus kemudian perlu melebar dan seterusnya bagaimana dia menyiapkan asih dan sebagainya maka ini suatu maha karya yang luar biasa. Siapa yang bisa meregulasi itu semua? Ya kalau bukan ini siapa gitu nutrisinya sebetulnya. Jadi kembali lagi ini suatu suatu apa namanya proses yang sangat diabeikan oleh kita semua karena seperti biasa aja orang makan orang apa bayinya jadi gede tau-tau apa namanya lahir gitu kan tapi tidak tahu bahwa kualitas ini si janin ini sangat bergantung seberapa Anda menyiapkan komposisi dari nutrisi ini seberapa adekuat gitu kemudian kita ke preklamsi preklamsi teorinya jelimet-jelimet kalau buat saya sederhana sejak Bapak George Small ini menemukan apa namanya tentang apa namanya tentang ini jadi George Small ini menemukan pada seorang wanita yang eklamsi mati kemudian dia otopsi ternyata ternyata ini ini di apa paru-paru itu ditemukan satu debris gitu trofoblast dan ternyata gitu ya setelah diteliti sama si Beniske kemudian oleh Burton dan sebagainya bahwa tiap hari pada kehamilan itu ada 150 ribu sintetial knot yang atau sampai 3 gram itu dikirim ke paru-paru untuk dibersihkan di paru-paru ya inilah yang menjelaskan mengapa hamil itu sebetulnya potensi untuk seperti sepsis ya karena dia tiap hari mengirimkan 1500 sintetial knot atau kurang lebih 1,5 gram sampai 3 gram debris ke paru-paru hebatnya lagi kalau debris itu dalam bentuk hasil dari apoptosis maka debris itu justru akan mengenhance atau meningkatkan kualitas kehamilannya dia baru menjadi bermasalah kalau debris itu di apa namanya dihasilkan oleh suatu proses nekrosis atau nekrosis yang di dalamnya bentuk nekrosis itu salah satunya adalah feroptosis dan sebagainya jadi kalau dia apoptosis saja itu justru menghenes tetapi kalau apoptosis itu sangat berlebihan dia juga akan mengelelahkan dari kerja makrofakti kedua yang kemudian akan meminta bantuan makrofakti pesatu baru disana akan terjadi suatu proses inflamasi yang berlebihan itulah yang bisa menjelaskan nantinya mengapa ada preklamsi early onset maupun late onset ini berbagai bukti lagi pada hasil otopsi dari berbagai hasil apa namanya trofoblast yang ditemukan di paru-paru dari masing-masing usia kehamilan sedangkan pada pritrem itu ada yang kita perhatikan ini yang sering tidak diperhatikan oleh kita semua kita lihat disini ada di situ kapsularis bisa kebayang gak sama sejawat sekalian kalau disini maka ini dari sini ke sini gampang ya vaskularisasinya tapi kalau disini dia yang memberi vaskularisasi siapa bener gak ini seperti inilah ini begitu besar desidio kapsularis siapa yang memberi nutrisi atau memberi oksigen memberi vaskularisasi ini kan susah nih disini atau disini atau disini siapa rentan gak dia kalau mamai tidak di oksigen organisasi tidak diberi nutrisi dia kemudian break up menjadi ketuban pecah iya dong jadi artinya kalau sel-sel disini tidak tanda petik wellness maka dia tidak akan cukup kuat baru 24 minggu 20 minggu udah pecah karena kita lihat vaskularisasinya gak jauh dari sini dari sini jauh jadi kembali lagi inilah konsep kenapa pada ketuban pecah itu jadi sebetulnya kalau memahami tadi konsep cellular wellness cellular stemness kemudian waste management sederhana semua semua penyakit dalam kehamilan itu insyaallah bisa dijelaskan cuman memang untuk pembuktiannya karena peralatannya itu baru ada sekitar 4-5 tahun terakhir ini maka apa namanya kepustakaannya belum sebanyak apa namanya pelitian-pelitian yang lalu terus kalau kita perhatikan nih kalau kita perhatikan kita lihat gitu ya mengapa daripada preeklamsi itu gak pernah bisa disembuh apa gak pernah bisa diterapi atau pertama-tama di preeklamsi itu begitu banyak biomarker tapi kalau sejawat perhatikan biomarker yang ada pada orang apa pada ibu-ibu yang mengalami preeklamsi itu juga dijumpai pada kehamilan normal yang jumlahnya jumlahnya lebih kecil cuman gitu kan esprit banyak tinggi pada preeklamsi tapi juga esprit itu ditemui pada hamil normal artinya apa ya orang normal maupun orang preeklamsi mengalami reaksi yang sama tetapi ada tetapi kapasitas mengatasinya masih lebih bagus pada orang normal artinya intensitas atau kapasitas dari si ibu yang hamil normal itu lebih baik cuman itu doang tidak tidak seperti misalnya kalau kita protein apa namanya P120 atau P24 itu positif kita yakin itu pasti HIV gitu karena orang normal gak pernah punya protein P24 gak ada tuh marker preeklamsi sampai hari ini yang seperti itu artinya cuman ada kalau pada orang hamil normal dan orang preeklamsi orang preeklamsi lebih tinggi intensitas atau jumlahnya dibanding atau sebaliknya kalau PLGF maka pada orang preeklamsi PLGFnya lebih rendah sedangkan pada orang yang hamil normal lebih tinggi cuman jadi artinya daya tahan itu apa namanya berfluktuasi begitu artinya lagi bahwa sebetulnya antara orang preeklamsi dengan orang hamil normal prosesnya sama cuman berbeda kapasitas dia mengatasi masalah yaitu hipoksia dan radikal bebas cuman dua itu jadi sebetulnya sederhana banget gitu demikian juga pada preterm demikian juga pada IUGR dan nanti juga akan berhubungan dengan gestasional diabetes dan sebagainya ini contohnya paling gampang waste management tuh paling gampang gini dulu waktu kita masih umur kita 8 minggu 10 minggu tangan kita kan masih begini kan belum bisa kita begini-begini belum bisa gitu tapi begitu 15 minggu dia kemudian menjadi ini nah siapa yang membersihkan ini nih kalau ini kemudian menjadikan debris di amnion beberapa banyak waktu bangun janin berapa banyak tuh debrisnya yang membangun jantung gitu ya itu kan bikin gorong-gorong gitu ya muter begini terus itu yang bikin saluran itu kan kotorannya banyak bener kalau kotoran itu tidak apotosis atau kotoran itu debrisnya debris yang tidak sempurna maka makrovacnya akan bikin inflamasi inflamasinya juga terjadi di jantung terjadi juga di paru dan sebagainya makanya kalau inflamasinya berlebihan akan jadi beronggup pulmonal displasi dan sebagainya jadi konsepnya balik lagi situ balik lagi situ nah kemampuan untuk membersihkan ini nanti juga mohon maaf nih di cancer juga gitu sekarang yang dulu cancer itu apa namanya disangka metastasis itu lepas sel aja enggak kalau kematian selnya itu karena nekrosis karena dikasih kemoterapi justru dia akan membebaskan banyak protein lebih besar dari hapten dan yang lebih besar dari hapten itu akan nanti akan mereorganisasi lagi menjadi sel cancer baru makanya akan terjadi metastasis di mana-mana gitu jadi sekarang mematikan sel cancer enggak boleh lagi dalam kondisi nekrosis harus dalam kondisi apoptosis sehingga bisa dimakan makrovac dengan sempurna dan tidak menimbulkan hapten yang kemudian akan mereorganisasi menjadi sel cancer baru dan menjegah stem cell dari cancer untuk juga berkembang biak jadi sebetulnya konsepnya ya itu-itu aja menurut saya sih maaf kalau saya salah jadi kembali lagi nih ini salah satu bukti yang paling gampang bisa saya jelaskan mengapa manajemen sampah itu begitu penting dalam tubuh kita kalau enggak ya tadi kalau ini makrovac tiba-tiba berlebihan maka tangannya ini dimakan sama makrovac makanya juga akan terjadi kerusakan yang lebih hebat lagi nah debris ini debris dari apa namanya baik itu kita tahu bahwa vascular smooth muscle cell dari arteria spiralis itu akan didegradasi oleh extra vascular extra filus trofoblast yang kemudian akan menjadi arteria spiralis yang termodifikasi nah itu akan menghasilkan debris debrisnya ini akan apa namanya menimbulkan berbagai tergantung reaksinya banyak benar begini ini yang kemudian menimbulkan reaksi apakah dia jadi prekramsi apakah dia jadi prekramsi atau jadi IGR nah ini yang paling gampang ada prekramsi buktinya ini pada kehamilan normal ternyata kita bisa tahu bahwa akan terjadi suatu complete remodeling spiral arteris maka arterosisnya akan menjadi kecil dan ini lebih banyak dari terjadinya apoptosis yang diprovokasi oleh vas dan trail ini akan menimbulkan alirian yang 10 ribu kali lipat tetapi dalam flow yang relatif lambat gitu sehingga akan terjadi difusi di fili-fili ini secara adekuat sedangkan pada daerah sini yang dimana vascular smooth musculoskelet tidak bisa dimodifikasi menjadi bentuk lebar begini maka dia akan menghasilkan suatu jet stream yang menyebabkan area ini sebetulnya hiperoksia tetapi karena waktunya untuk melakukan difusi yang sangat pendek maka dia tidak akan bisa menghantarkan makanan dan oksigen secara adekuat maka yang terjadi di dalam di sini adalah hipoksia karena hiperoksia itu akan menimbulkan radikal bebas sedangkan hipoksia juga akan menimbulkan radikal bebas maka di sini akan terjadi burst radikal itu yang kemudian akan merusak sin-sinsial trophoblast yang kemudian akan menyebabkan kerusakan jadi sin-sinsial trophoblast akan mati dia akan menimbulkan sin-sinsial node dan kemudian akan di lempar ke sirkulasi dan itu sudah terbukti bahwa nanti debris-debris yang akibat kematian ini akan mengaktivasi endotel dan juga melakukan peningkatan ICAM jadi lecosid adhesion dan bahwa nekrotik trophoblast ini juga akan meningkatkan tekanan darah yang ini semuanya akan menjadikan suatu reklamsi ini berbagai bukti apa namanya bahwa pada preklamsi kita sudah meneliti ini bagaimana kondisi PUFA pada pasien-pasien preklamsi ternyata kita dapatkan bahwa ternyata PUFANya pada preklamsi itu lebih lebih apa namanya rendah gitu pada preklamsi maupun pada preterm terutama kita lihat nanti DHA-nya dan omega-3 indeks kita lihat disini omega-3 indeks pada preklamsi ternyata dua rata-rata sedangkan pada kehabilan normal biasanya lebih dari tiga atau empat demikian juga micronutrien kita bisa lihat bahwa pada preterm dan term itu ternyata bayi apa namanya ibu-ibu yang micronutrientnya lebih adekuat lebih cenderung ke keambilan term dibanding ibu-ibu yang preterm ini berbagai apa namanya penelitian yang menunjukkan bagaimana omega-3 dari PUFA itu ternyata akan memperlihatkan efekasi untuk penurunan untuk preterm sampai tiga puluhan persen demikian juga zinc akan menurunkan sekitar 14 persen kemudian DHA sendiri akan menurunkan antara 51 dan kalau vitamin D akan menurunkan 64 apakah ini bisa dibedakan bisa dipisah-pisahkan ini sendiri-sendiri enggak kalau ngasih vitamin D doang ternyata DHA-nya kurang ya ini juga enggak kerja kalau zinc doang ini juga enggak kerja kenapa zinc apa namanya kalau cuma ngasih apa namanya PUFA saja atau DHA saja kita tahu di PUFA itu ada omega-6 yang sifatnya inflamasi tetapi omega-6 itu ternyata tidak inflamasi semua kalau dia zinc-nya cukup maka dia elongasinya akan cukup maka dia DPA-nya akan cukup dia juga sifatnya akan anti-inflamasi jadi pemberian itu harus seluruhnya enggak bisa satu-satu untuk nutrisi ini jadi pada pada dasarnya bahwa kejadian pre-term yang 28,9% pre-klamasi 20% ini akan meningkatkan stunting wasting underweight dan obesitas jadi problem anak-anak di Indonesia komplit nih kalau lihat-lihat ini kita lihat nih kalau dijumlakan ini kelainannya mencapai lebih dari 50% maka kejadian anak-anak itu nantinya lebih dari 50% gimana mau diharapin generasi emas ya nah tadi saya bilang pre-term itu bukan semata-mata bayi yang kecil tapi kita harus ingat bahwa maturitas dari tulang itu juga belum maturitas dari paru belum otak belum jantung belum genjal belum yang paling gampang nih pelitihannya paling marak adalah genjal setiap 1 kilogram berat bayi yang baru lahir atau neonatus itu berhubungan dengan 234 nephron artinya kalau bayi itu cuma lahir 2 kilo di defisit 234.000 nephron akan jadi hipertensi enggak 15-16 tahun lagi iyalah jadi akan masalah enggak nanti 30 tahun jadi gagal genjal iya jadi kalau ngelahirin bayi pre-term jangan seneng dulu nangis nangis netek netek cuman dia risiko untuk gagal genjal pada 30-35 tahun akan tinggi evidence gak tanya ruli yang di adeknya apa namanya Prof Ganesha yang jadi dokter genjal dan hipertensi di Bandung jadi ketua asosiasi cuci darah se-Indonesia kira-kira 10-15 tahun yang lalu cuci darah itu paling muda 45 tahun 5 tahun yang lalu cuci darah sudah 35 tahun tahun ini cuci darah termuda 28-30 tahun artinya terjadi perburukan bukan yang makin bagus terus kemudian lebih parahnya lagi yang lebih mengerikan menurut saya transplantasi ginjal itu di RSM aja ngantrinya luar biasa karena tadi gagal ginjalnya makin banyak jadi kembali lagi kalau bisa ngelahirin pre-trem apalagi nanti maaf nih mau haji kan ini self-correction ya mohon maaf saya bukan nyindir kalau emang belum waktunya lahir jangan buru-buru bentang-bentang mau haji saya 35 minggu terus dilahirin jangan kasihin aja temennya dia lahirin aja 38-39 minggu karena tadi ginjalnya belum sempurna nih di bawah 37 mask and dime itu menganjurkan kelahiran itu kalau bisa 38-40 minggu harus 38 minggu penuh apalagi otak otak ini kalau bisa ya setuamu sampai sampai 40 minggu tapi jangan lebih karena kalau 40 lebih dari 40 kemungkinan meninggalnya menjadi naik jadi 2 kali lipat karena si placenta sudah tidak bisa jadi artinya nanti kalau biasanya kalau di Jakarta nggak tahu di sini kalau mau naik haji itu banyak yang di seksu di 35 kan matengin parunya selesai iya nangisnya tapi ini nih organ-organ ini ini belum 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 matur nah kalau ini belum matur bahaya nih nanti girifikasi segala macam di otak ini belum girus itu sangat diperbutuhkan jadi lekuk dari otak itu sangat diperbutuhkan agar dia kalau mikir itu bagus giri itu kalau di di apa namanya di komputer kayak di harddisk kita dulu waktu belum pakai SSD jadi otak kita membaca harddisk itu kan jalur lebih jalur gitu jadi lama gitu terus kemudian setelah ada apa namanya rate maka membaca 5 harddisk sekaligus tuh beret gitu kan nah sekarang sedang-sedangkan SSD lebih-lebih cepat lagi karena semua apa namanya dari folder itu dibaca bareng gitu nah ini yang menentukan nanti kemampuan kita untuk berpikir juga nah ini kita terus berbicara tentang stunting tadi jadi preklamsi kita udah tahu kita nanti bagaimana mencegahnya kita akan bacakan stunting ini ini sedih kenapa sedih pemain bola Indonesia bisa lebih hebat tapi dari 11 pemain 9 naturalisasi ya bohong aja kalau menurut saya ya ya bukan pemain Indonesia cuma ngebon nah ini yang kemudian menjadi masalah nih stunting ini kalau kita mau lihat antara stunting worsting underweight itu orang kita paling banyak gitu semuanya ada gitu dan ini nih kalau kita anak-anak anak-anak Indonesia di apa namanya di jejerin gitu 1 TK atau 1 SD mungkin yang paling banyak yang ini gitu ya atau ya semua kayak begini nih gak ada yang memenuhi kriteria gitu untuk tidak worsting stunting maupun apa namanya underweight jadi sudah kuntet kurang cerdas lagi kan kasihan bener gitu nah sebetulnya kenapa apa namanya kita harus memperhatikan otak karena otak itu ternyata pada 40 minggu ini adalah berat yang terbesar yang ada di janin gitu dibandingkan jantung dan ginjal gitu apalagi adrenal adrenal jelas kecil ya dibandingkan liver aja juga otak masih lebih besar karena otak ini 400 gram sedangkan ginjal itu paling-paling cuma 30 gram jantung itu paling pol itu sekitar 30 juga 40 kemudian liver itu sekitar 100 gram dan ternyata otak manusia itu juga termasuk salah satu yang paling besar dibandingkan apa namanya elephant aja ini gajah gitu otak manusia lebih banyak apa lebih besar gitu dalam apa neuronnya gitu kita ada sekitar 16,3 miliar neuron sedangkan gajah itu cuma 5 jadi jangan main-main gitu dengan otak gini gitu ini kembali lagi memperlihatkan bagaimana brain cell yang paling bagus adalah extensive branching sedangkan kalau nanti terjadi suatu inflamasi dan sebagainya makanya branchingnya akan terlimitasi kemudian menjadi abnormal bentuknya segini gak bagus begini kemudian juga menjadi pendek makanya sumbuh pendek juga gitu mikirnya gak pakai dianalisa lagi dan seterusnya gitu ini bagaimana menunjukkan pada bayi-bayi stunting itu neuronnya lebih simple gitu atau lebih sedikit gitu dibanding pada bayi-bayi yang sehat gitu dan kalau dibandingkan antara yang IQ di bawah 100 dengan yang di atas 100 kita bisa lihat bahwa cortexnya itu lebih tebal yang lebih 100 kemudian dendritic selnya juga lebih bercabang-cabang lebih bagus ini bagaimana kita bisa tahu bahwa kalau orang Indonesia IQ-nya cuma 78 gitu atau 79 ya ini yang terjadi gitu dendritic yang lebih pendek terus kemudian ininya lebih apa namanya jarasnya lebih kecil makanya sumbuh pendek bener begitu trigger langsung geruduk gitu gak pakai mikir lagi gitu ini berbagai zat yang dibutuhkan untuk apa namanya membentuk otak itu mulai dari linoleic acid ala DHA kemudian berbagai mineral juga berbagai asam amino juga vitamin sangat terutama ini B kompleks vitamin A D dan kemudian disini ada iron zinc juga iodine iodine ini karena sangat menentukan nanti dengan tiroid dan sebagainya nanti juga ada hubungan nih antara iodine jadi kalau mamanya dia kekurangan besi maka tiroidnya akan bermasalah dia akan menjadi hipotiroid karena besi itu sangat berhubungan dengan pembentukan IDO IDO itu akan berhubungan dengan tiroksin jadi akibatnya nanti pada orang-orang yang anemik yang disebabkan difisiensi besi dia akan mempunyai potensi untuk hipotiroid hipotiroid otomatis otaknya kurang besarnya bayi juga kurang dan seterusnya makanya itu kayak sirkulus gak kelar-kelar gitu ini juga jangan lupa kalau dia mengalami defisiensi nutrisi maka dia akan juga menyebabkan inflamasi dan dia akan menyebabkan endokondral osifikasinya menjadi masalah kalau endokondralnya ini bermasalah dengan inflamasi maka epifisis ini akan cepat tertutup atau keblok sehingga dia jadi kuntet ini yang salah satu menyebabkan kenapa stunting itu sangat berhubungan kembali lagi bahwa inflamasi ini ternyata nanti dikendalikan lagi berbagai oleh unsur nutrisi seperti DHA vitamin A vitamin C B kompleks dan seterusnya nah ini yang paling menarik menurut saya kenapa orang stunting itu sulit apa namanya diperbaiki karena ini nih bayi-bayi yang stunting itu ternyata apa namanya mempunyai kemungkinan untuk atau menderita kronik non spesifik dodenitis kalau duodenumnya ada masalah ini ada kronik apa namanya dodenitis kira-kira asopsinya akan bagus enggak enggak lah artinya dia sulit sekali untuk merepair gitu dan ini berbagai apa namanya hasil biopsi ini salah satu contohnya pada sapi yang dibuat restriksi ternyata hasilnya sangat berbeda gitu antara yang normal dengan yang tidak normal kemudian stunting itu sebetulnya bukan terjadi cuma hasilnya di manusianya atau di bayinya tapi di placentanya juga bisa mengalami yang namanya placental stunting jadi kalau sudah terjadi placental stunting maka ini akan sulit untuk bayinya tumbuh dengan adekuat nah ini bagaimana peran nutrisi ini bahwa peran nutrisi sudah mulai kita bisa tahu yang paling penting satu sel membrannya harus baik sel membrannya sangat membutuhkan PUVA atau DHA sebagai anti-inflammatory dan juga ini membran fluidity nah ini balik lagi kenapa saya gak pernah ngasih heparin dan sebagainya atau aspirin karena kalau DHA-nya dalam tubuhnya adekuat maka membran fluidity-nya akan apa namanya bagus kalau membran fluidity-nya bagus akan gak dia merangsang lecosid untuk nempel enggak kalau lecosid gak nempel maka trombosid juga gak akan nempel artinya kalau ICAM-nya dia normal maka dia tidak akan memprovokasi lecosid dan trombosid maka tidak akan terjadi trombosis nah ini salah satu kemudian ini folat tapi folat ini sekarang diganti kita lebih lebih ke metil tetrahidrofolat kalau metil tetrahidrofolat juga adekuat maka dia punya sifat antioksidan karena tadi metil tetrahidrofolat itu akan nanti diganti menjadi metionin dan apa namanya terus nanti akan menjadi glutathione maka glutathione sebagai bahan dari glutathione peroksidase sebagai antioksidan yang paling adekuat dan penting banget dia meregulasi energi ini mTOR ini nanti dia dia meregulasi energi itu melalui kolin kemudian melalui metionin dan sebagainya lebih yang juga vitamin E sangat berperan untuk sebagai antioksidan dan memodulasi protein membrannya sedangkan di mitokondria banyak sekali membutuhkan nutrisi ini dari vitamin A iodin sampai kalsium ini masing-masing fungsinya bisa dilihat disini terus makanya saya bilang tadi perlu 3 SKS karena jelasin masing-masing ini aja saya butuh waktu lumayan banyak jadi disini saya cepat-cepat aja kemudian endoplasmic reticulum juga membutuhkan berbagai unsur bagaimana mencegah untuk jadi endoplasmic reticular stress gitu ya kemudian glukos itu untuk menjadakan ATP karena kita tahu pada saat membentuk protein sangat dibutuhkan ATP dan seterusnya gitu kemudian epigenetik epigenetik juga sangat ditentukan oleh nutrisi karena nanti repair gen kemudian pada proses transkripsi dan translasi sangat membutuhkan banyak mikronutrien dan juga nanti juga protein terutama asam amino esensial ini kembali lagi kalau kita summarize kalau kita summarize bahwa pada masing-masing komponen dari sel membran mitokondria DNA dan epigenetik endoplasmic reticulum maupun environment sangat ditentukan oleh berbagai kondisi nutrisi utamanya mikronutrien ini contoh juga bagaimana vitamin A menginduksi stem cell kemudian menjadikan dia berbagai sel-sel dari berbagai tisu maupun organ yang tidak kalah penting juga nanti disana kita bisa lihat mengapa kok apa namanya sukat ada mahasiswa yang nanya asam amino esensial itu penting banget kenapa Tuhan Beca juga jadi orang juga anaknya karena Tuhan itu maha adil kembali lagi kalau dia tidak bisa makan asam amino esensial dia akan membentuk protein itu dari pirufat jadi nanti jogrokannya bagus tapi IQ dan kemudian emosinya belum tentu jadi untuk menjadi manusia yang insan kamil itu memang dibutuhkan nutrisi yang sangat baik ini ini agak sedikit nyeleneh mohon ampun sama Allah dan mohon maaf sejauh semua kalau kita perhatikan pemimpin agama Nabi sampai Buddha dan sebagainya enggak ada yang anaknya orang miskin maaf ya enggak ada orang anak miskin karena dia kan mendapat wahyu atau mendapat petunjuk dari Tuhan itu butuh kecerdasan butuh apa namanya kecerdasan emosi dan kecerdasan otak yang luar biasa kalau dia cuma dari pirufat aja sama minonya kayak apa enggak bisa mikir cepat aja subuh pendek semua kalau nabi atau pemimpin agama semuanya harusnya sumbu panjang kalau dicela di apa di senyum senyum kalau sumbu pendek kan langsung geruduk nah ini yang jadi jadi kasarnya bahwa ini maaf juga kalau miskin itu mendekatkan diri pada kekafiran enggak yang bingung udah makannya salah ya potensinya untuk menjadi salah terus kemudian vitamin A itu ternyata berhubungan sangat berhubungan dengan apa namanya kelainan jantung baik itu di kardio miocid kemudian juga pada miokardial dan konotrunkal septasi sampai kepada kiri dan kanan vitamin A itu mengregulasi PPR alfa yang kita tahu PPR alfa itu yang menyebabkan si jantung itu rotasi melawan jarum jam ini jadi kembali lagi saya sebetulnya ya dulunya sebel gitu sama program posyandu terus kelompok pencapir pada waktu saya jadi dokter posyandu semasa itu tapi setelah sekarang saya merenung-renung dulu bagus ya kenapa kok enggak diterusin gitu dulu itu kan Pak Harto kalau jam 7 jam 8 itu tampil di TV RI gitu disini cuma kelompok capir aja kalau yang generasi saya gitu terus ada tanaman apa namanya rumah sehat jadi rumah sehat itu harus punya tanaman apa untuk makan untuk obat-obatan dan just kemudian ada kolam kecil yang dipakai untuk nanam entah ikan sepat atau ikan apapun gitu atau lele dan seterusnya itu sebagai sumber protein jadi konsep itu ada gitu nah sekarang kenapa itu lebih diganti dengan drama Korea ya saya juga bingung gitu saya bingung gitu kenapa enggak dihidupin lagi gitu untuk edukasinya gitu kan sekarang cuman isinya kalau sinetron Indonesia anak SMP aja mau bunuh-bunuhan gara-gara pacarnya diambil ya Allah saya bilang saya kan menungguin mau operasi gitu situ apa-apa saya kebetulan nonton TV di apa namanya di ruang tunggu sampai kaget-kaget ya Allah sekarang isinya sinetron kayak begini ya anak SMP aja udah bisa mau membunuh apa namanya yang ngerebut pacarnya gitu buset saya bilang kalau saya SMP barangkali lu ambil aja sono ntar lebih bagus ya banyak nah ini juga bagaimana retinok exit berhubungan dengan apa namanya kardiomyosid yang penjelasannya dari tadi itu tadi summarize-nya cuman gambar gitu tapi penjelasannya papernya ada di gini gimana gennya berhubungan dan seterusnya saya gak akan jelaskan satu-satu ini juga bagaimana kardiomyosid itu kembali lagi sangat berhubungan dengan tinggi rendahnya kadar vitaminnya ketinggian jelek kurang juga jelek gitu jadi ini yang yang menunjukkan bahwa vitamin A bukan hanya juga dengan kardiomyosid tapi juga berhubungan juga dengan facial defect dan juga kono sum-sum tulang spine defect gitu ini kembali lagi bagaimana kongyelital heart defect itu berhubungan juga dengan kadar dari gula darahnya kemudian ini berhubungan juga dengan rasio zinc dan copper kalau coppernya ketinggian zincnya sangat kurang juga jelek yang paling ideal adalah antara zinc dan copper itu membuat suatu keseimbangan gitu yang nantinya dia akan menjadi CUZN superoxid dismutase sebagai suatu antioksidan dia juga menginduksi misalnya copper itu akan menginduksi angiogenesis sedangkan zinc akan membalans angiogenesisnya dan seterusnya gitu jadi copper dan zinc ini harus dalam jumlah yang adekuat dan dalam rasio yang adekuat juga demikian juga ini kembali lagi bagaimana rasio dari zinc dan copper dan selenium kita tahu selenium itu akan menginduksi glutathione perooxidase sedangkan zinc itu akan menjadi ZN SOD kalau dengan copper menjadi CUZN SOD jadi ini menjadi suatu benteng terhadap radikal bebas yang diperlukan gitu ini bagaimana juga hubungan antara zinc copper dan selenium untuk kemungkinan menimbulkan suatu congenital heart defect kita bisa lihat itu semuanya P nya hampir semuanya signifikan ini kembali lagi slope nya kita bisa lihat berapa kadar zinc nya berapa kadar copper nya dan selenium nya untuk menimbulkan suatu risiko congenital heart defect nah kemudian folat folat itu sebetulnya idealnya 3 bulan sebelum hamil dia sudah mengkonsumsi kalau bisa tidak mengkonsumsi yang folic gitu ya karena folic acid itu nanti akan memberi kalau kita mengkonsumsi 400 mikrogram folic acid maka 200 mikrogramnya menjadi unmetabolite folic acid dimana unmetabolite folic acid itu juga akan berkompetisi di reseptor folatnya dan kalau dia berkompetisi di reseptor folat artinya akan terjadi defisiensi dari metil tetrahido folat dan kalau defisiensi metil tetrahido folat maka kemungkinan untuk terjadinya peningkatan homocysteine dan sebagainya tetapi kita harus tahu bahwa folat kalau memberikan folat juga harus disertai dengan B12 dan B6 karena dia yang akan apa namanya kalau hanya memberikan folat tinggi maka ada kemungkinan akan terjadi cyanocobalamin trap dimana dia juga akan meningkatkan keadaan homocysteine jadi dari penelitian-penelitian yang ada ternyata kalau dia mengkonsumsi apa namanya folat 3 bulan sebelum apa namanya hamil itu akan memberi proteksi cukup besar dibanding kalau tidak mengkonsumsi kita bisa lihat disini misalnya kalau dia tidak minum sama sekali folat dalam prekonsepsi maka risiko untuk kongenital heart defectnya sampai dua kali lipat dan bagian juga kalau dia sudah mulai minum baru di trimester satu itu aja begitu tahu hamil dia minum ternyata dia masih cukup tinggi kalau di apa namanya di trimester 3 lebih tinggi lagi jadi kalau ini anjurannya adalah 3 bulan sebelum dari konsepsi tapi sekarang ini dianjurkan saya mengapa menulis folat bukan folic acid karena folat ini dari sayur-sayuran yang ini jauh lebih aman dibanding memberikan folic acid yang lebih nanti kalau yang lebih aman lagi yang langsung diserap dalam bentuk metil tetrahidofolat adalah yang bentuk metil tetrahidofolat itu sendiri sedangkan genetik varian ini juga akan menimbulkan ke apa namanya kemungkinan untuk terjadinya defisiensi lebih tinggi lagi maka dibutuhkan dosis yang lebih besar ini yang harus diingat lagi ternyata makanan kita ini kan suka makanan yang di asepin atau makanan yang di awetkan ternyata juga memberi resiko untuk terjadinya defisiensi menjadi kongenital hard effect lebih tinggi dibanding kalau kita makan fresh kalau kita makan fresh ini ternyata seperti ikan dan sebagainya terus kemudian buah-buahan atau susu itu ternyata memberikan proteksi yang cukup baik itu untuk terjadi terhadap kemungkinan terjadinya kongenital hard effect makan sayur-sayuran demikian juga bahwa kalau dia vegetarian murni kembali lagi karena vegetarian murni ini akan mengakibatkan nanti defisiensi besi dan sebagainya ternyata juga memberikan resiko yang meningkat jadi kalau dia harusnya walaupun dia vegetarian harus diimbangi dengan protein disini salah satunya telur dan telur yang terbaik itu adalah telur bebek bukan telur ayam dengan susu ini menunjukkan bahwa proteksi terhadap pemberian apa namanya protein itu penting ini kembali lagi jenis protein sangat berhubungan dengan proteksi terhadap kongenital hard defect prekramsi itu ternyata juga meningkatkan apa namanya kongenital hard waktu membaca ini bingung menjelaskan tapi setelah mengetahui konsep dari cellular wellness dan kemudian cellular stemness dan juga waste management dengan mudah menjelaskan mengapa terjadi kongenital hard defect pada prekramsi ini berbagai apa namanya hasil penelitian saya enggak akan satu-satu kemudian bahwa berbagai vitamin ini juga akan membuat ini proteksi gitu bahwa vitamin A K kemudian D ini akan menurunkan kejadian hipertensi ischemic hard defect kemudian kalau vitamin K kita tahu kita sering sekali menggunakan vitamin D dosis tinggi dan kalsium padahal kita tidak mencukupi vitamin K K2 nanti akan berhubungan dengan bagaimana dia mengatur regulasi kalsiumnya sedangkan kalau vitamin K2 divisiensi dia akan berhubungan dengan terjadinya aterosis dan sebagainya dan itu salah satunya terjadi pada guru kita Prof. Yopi itu mengalami sumbatan yang cukup banyak sehingga harus CABG karena waktu itu dia bertahun selama pandemi itu minum vitamin D kebanyakan dan kalsium yang kemudian setelah diperiksa pada selesai pandemi ternyata sudah ada sumbatan hampir 80% sehingga membutuhkan CABG ini kembali lagi di summarize bagaimana jantung itu membutuhkan berbagai unsur nutrisi seperti mineral vitamin pupa asam amino dan juga kontrol gula darah kembali lagi ini besi manganis jadi hampir semua unsur nutrisi berpengaruh terhadap kemungkinan untuk terjadinya kongenital hard effect kemudian defisiensi asam folat jelaslah B12 dan B6 pada alfal kehamilan ini akan berisiko untuk terjadinya NTD preklamsi dan solusi placenta ini ini sudah sangat establish teorinya kemudian juga bagaimana berbagai unsur nutrisi itu berhubungan dengan genomic stability ini bisa nanti dibaca sendiri panjang ini contohnya vitamin A itu bagaimana berhubungan dengan pembentukan vertebrae jadi kalau defisiensi vitamin A bukan hanya cuma mata gitu retina tapi juga nanti berhubungan dengan kelainan jantung dan kita tahu bahwa vitamin A sangat dibutuhkan juga untuk inisiasi meiosis pada ovarium jadi kalau vitamin A nya kurang maka juga kemungkinan untuk terjadinya apa namanya trisomi juga akan besar karena meiosisnya menjadi bermasalah ini berbagai unsur nutrisi yang akan menyebabkan permasalahan fenotip jadi kalau mamanya dia ada imbalans dan kekurangan dari berbagai mikronutrien maka tentunya fenotip atau jogrokannya orang itu juga bermasalah gitu ini kemudian kita akan membahas NTD sangat membutuhkan B9 dan B12 B9 itu folat dan itu udah papernya banyak sekali dan tidak lupa ini zinc ini kita lihat orang yang adekuat zincnya dia akan menutup apa namanya neurotubnya dengan baik kita bisa lihat itu sedangkan pada difisiensi kita akan bisa lihat disini maka penutupannya tidak adekuat itu masih ada defek gitu di berbagai dan setelah di terapi zinc dia mendekati adekuat jadi disini jadi disini salah satu bentuk apa-apa zinc juga diperlukan gitu ini kembali lagi nutrian kita harus tahu ada homocysteine pathway ada oxidative pathway ada hematopoesis pathway yang bertanggung jawab asing-masing gitu ini lagi regulasi dari gene expression maupun epigenetic maupun genomic stability kembali lagi bahwa zinc itu sangat dibutuhkan tapi juga dia berhubungan dengan protein semakin bagus protein yang dikonsumsi biasanya zincnya juga akan semakin adekuat kemudian hernia diaframatica ternyata juga berhubungan dengan vitamin A demikian juga dengan apa namanya lang atau paru-paru dari bayinya maka kemungkinan untuk bronchopulmonid displasi juga sangat berhubungan dengan retunic acid ini ini berbagai nutrisi ternyata berhubungan dengan autism spectrum disorder ini baik vitamin A zinc magnesium vitamin D vitamin B1 B6 B9 maupun B12 dan vitamin C gitu kemudian inilah yang menyebabkan saya kenapa jarang sekali menggunakan obat-obatan tapi lebih banyak menggunakan nutrisi apa namanya nutrisi karena nutrisi yang kalau kita tahu gunanya apa maka kita bisa menggunakan untuk sebagai anti inflamasi ini berbagai unsur nutrisi yang berhubungan dengan anti inflamasi kembali lagi ini bagaimana maternal micronutrian berhubungan dengan berbagai kelainan di renal kardiofaskular pankreas dan sebagainya jadi konsepnya sebetulnya sederhana cuman ini doang pada healthy cell itu dia bisa mendapatkan nutrisi dengan baik karena mikropor atau kemampuan untuk mengasopsi nutrisi itu baik pada unhealthy itu justru dia tidak bisa mengasopsi nutrisi yang ada skilling kalau dia sudah terlanjur unhealthy tapi unhealthy sendiri juga terjadi dari awalnya dia kekurangan nutrisi jadi itu mana ayam mana telur menjadi masalah dan ternyata ini ternyata yang paling sulit adalah bahwa kebutuhan protein pada kehamilan itu ternyata lebih tinggi dibanding yang tadinya dan tidak main-main gitu pada awal kehamilan kebutuhan protein itu 39% lebih tinggi dibanding yang dikira gitu dan 79% lebih tinggi pada kehamilan akhir kehamilan jadi kita sebetulnya kalau tadi keknya 24% maka kita bisa bayangkan gitu bahwa kehamilan yang akan terjadi pasti kualitasnya tidak akan baik nah ini buktinya kalau sejawat lihat bahwa orang Indonesia itu makan daging apa namanya ini beef nih yang kita lihat ini pertahun itu enggak sampai satu setengah kilo ini rata-rata ya sedih enggak sedangkan protein terbaik itu daging sapi gitu itulah sebabnya kenapa kenapa Tuhan menyuruh maaf nih yang umat Islam untuk setahun sekali kurban gitu dan kurbannya hebat lagi perintahnya Rasul bahwa seperenam dari daging kurban itu harus dibawa pulang dan harus dimasak artinya walaupun mau sedekah tapi ternyata harus juga jadi disitu ada message message bahwa protein hewani terutama yang berkaki empat yang bukan maaf bukan babi itu sangat diperlukan untuk tubuh kita gitu nah ini buktinya gitu jadi kalau kita lihat Indonesia ini kacau balo nih apa namanya rendah dan yang kalau susu lebih hebat lagi import susu kita tuh hampir 100% jadi gak ada susu dalam negeri gitu kecuali susu ya gak tau kan baru baru aja kepala itu siapa mengajak influencer Korea ke hotel ini konsumsi kita paling kecil gitu hampir nol ya jadi gak usah bingung gitu kalau orang Indonesia kemudian coverage untuk stunting ini di 2016 vitamin A tuh udah 73 yang kurang 17 tapi kalau kita lihat ini kalsium 90% balanced energy supplementation 90% yang belum di coverage kemudian multiple micronutrient 90% jadi sangat berhubungan gitu kalau stunting itu sulit gitu nah ini nanti berhubungan bahwa kalau kita lihat bahwa kalau kita memberikan multivitamin dan mineral suplementasi gitu ternyata yang dicukupi itu folat itu hampir 95% vitamin E itu 60% tapi kalau kita lihat disini inositol DHA ini di bawah 10% semua nih kecukupannya gitu jadi kita gak bisa untuk apa namanya cuma memberikan satu pil apa namanya suplementasi ini balik lagi sama aja bagaimana suplemen dengan mikronutrien itu seberapa cukup yang ada di pasaran saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan karena nanti akan semakin bingung kalau saya semakin lama terima kasih terima kasih kepada Prof. Bowo atas materinya yang sangat luar biasa baik teman-teman kita sebelum masuk di acara diskusi tolong siapkan pertanyaan pertanyaannya sehingga kita bisa diskusi sebelumnya saya beri kesempatan pada PT CIMEX untuk mempresentasikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Prof dan dokter semuanya Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan saya Marilyn Saragi sebagai perwakilan dari PT CIMEX Pharmaceutical Indonesia yang akan menyampaikan tentang produk kami dengan merek MaxMil yang mengandung micronutrien yang pertama izin Prof dokter semuanya kami menyampaikan sekilas saja mengenai company profile dari PT CIMEX Pharmaceutical Indonesia PT CIMEX Pharmaceutical Indonesia didirikan tahun 2000 oleh founder kami yang terdiri dari 4 orang dari sebelah kiri itu adalah Bapak Hardy Setiadi kemudian almarhum dari Bapak Willy Wiguna Dr. Mustopo Wijaya dan Bapak Ginawan Contro jadi bisa dikatakan keempat founder dari PT CIMEX Pharmaceutical Indonesia adalah founder yang sama dengan PT Lapi Laboratory awal pendirian PT CIMEX fokus untuk produk OTC atau non-prescription dengan merek Viprogy yang dikenal dengan antioksidan untuk para proko tetapi di awali tahun 2008 kami memulai produk-produk ethical produk-produk resep yang fokus untuk dipasarkan melalui proses resep dan berikut dokter di mana pabrik kami berlokasi di Sukabumi Jawa Barat dan kantor pusat kami yang berlokasi di gedung landmark Pluit Tower A3 Jalan Pluit Selatan Raya Jakarta Utara demikian tentang kami di profile kami jadi berikutnya dok izin kami untuk menyampaikan tentang produk kami dengan merek MaxMill yang mengandung nutrisi 18 nutrisi penting kami menyebutnya diaktin critical micronutrient for pregnancy and breastfeeding komposisi yang terdapat pada produk MaxMill kami yang pertama itu adalah 5 MTHF 5 metil tetrahidrofolat yang disebut juga dengan folat dalam bentuk aktif sebenarnya saat ini generasi folat itu sudah ada 4 dimana yang pertama sebenarnya bersumbernya dari alam dari makanan dari daging dari sayur tetapi problemnya adalah pada proses penyimpanan dan proses masak pengolahannya menjadikannya terdegradasi bahkan hampir 70% sehingga problemnya adalah ketidakstabilan yang menjadi jawaban dari problem generasi pertama lahirnya folat generasi kedua yaitu suplemen asam folat dimana bentuknya stabil tetapi dilihat bahwa asam folat folat generasi kedua masih dalam bentuk tidak aktif sehingga membutuhkan empat tahapan untuk menjadi bentuk aktif sehingga menjadi jawaban dari problem folat generasi kedua adalah folat generasi ketiga dan generasi keempat yang sudah dalam bentuk aktif tetapi generasi ketiga tidak kompatibel pada suhu di Indonesia karena stabilnya pada temperatur 2-5 derajat celsius sehingga yang kompatibel kemudian absorpsi dan BFW yang paling baik adalah folat generasi keempat sehingga pada produk kami MaxMil dan juga Hyfolic kami menggunakan folat generasi keempat ini dok yang bisa digambarkan pada metabolisme folat yang kami gunakan adalah folat generasi keempat yaitu 5-metil tetrahidrofolat karena penggunaan asam folat harus melalui 4 tahapan yang begitu panjang di mana penggunaan dosis di atas 200 mikrogram terlebih pada pasien yang mengalami polimorfisme potensi terbentuknya unmetabolized folic acid ini sangat besar beda halnya dalam penggunaan folat yang sudah dalam bentuk aktif potensi terbentuknya unmetabolized folic acid hampir tidak ada ini yang kami gunakan pada kedua produk kami MaxMil dan juga Hyfolic sehingga kami bisa menyimpulkan bahwa take the same dosage doesn't mean get the same dosage jadi penggunaan dosis yang sama jika digunakan asam folat dan dosis yang sama digunakan dengan suplemen yang mengandung folat aktif atau 5-metil tetrahidrofolat pastinya kadarnya tidak akan sama di darah kami mengutip dari penelitian OBEI tahun 2020 dok bahwa perbandingan formokokinetik 5-mthf dan asam folat terlihat garis putus-putus ini adalah kadar 5-mthf pada darah dan yang di bawah ini adalah asam folat terlihat bahwa konsentrasi 5-mthf pada darah itu dua kali lebih tinggi dibandingkan asam folat kemudian pada grafik yang sebelah kanan disini parameter yang dilihat adalah unmetabolis folic acid ternyata pemberian asam folat terdeteksi unmetabolis folic acid cukup tinggi tetapi pemberian 5-mthf hampir tidak terdeteksi dan ini juga penelitian yang dilakukan di Imeri dimana perbandingan farmakokinetik pasien yang diberikan haifolic dan asam folat terlihat bahwa hasilnya pemberian haifolic dengan konsentrasi 5-mthf di darah 2,3 kali lebih tinggi dibanding dengan asam folat begitu pula juga dengan Tmax yang diprole dimana Tmax dari asam folat jauh lebih lama hal ini bisa disebabkan karena proses metabolisme yang cukup panjang untuk menjadi 5-mthf dan kami juga mengutip dari petiver tahun 2015 bahwa di darah terdapat banyak bentuk folat dimana proporsi yang paling dominan yaitu 91% adalah bentuk 5-mthf kemudian persentase sisanya yaitu bentuk folat lainnya seperti tetrahidrofolat 5-mthf tetrahidrofolat 5-10-metanil tetrahidrofolat dan sekitar 3% di dalam darah juga terdeteksi unmetabolis folic acid atau asam folat yang tidak termetabolisme jadi disimpulkan bahwa pada darah bentuk folat yang paling dominan 91% adalah bentuk folat dalam bentuk aktif atau 5-mthf dan kami juga sedikit mengutip dok bahwa pada penelitian OBEIT 2013 pada tali pusat cord blood mother pada tali pusat ibu terlihat bahwa 82,50% bentuk folat yang paling dominan itu adalah 5-mthf dan pada bayi 89,40% itu juga bentuknya 5-mthf sehingga bisa disimpulkan bahwa 5-mthf adalah bentuk yang dominan yang bisa ditemukan pada darah dan juga darah tali pusat baik ibu maupun bayi sehingga mengapa active folat atau 5-mthf menjadi suatu pilihan dibandingkan dengan asam folat yang kami rangkum dari berbagai evidence-based doc yang pertama adalah asam folat membutuhkan suatu proses konversi metabolisme untuk menjadi bentuk aktif agar bisa digunakan di dalam tubuh tetapi 5-mthf proses konversi itu proses metabolisme tersebut tidak perlu dilewati kemudian potensi unmetabolis folic acid jika penggunaan dengan folat generasi kedua sangat besar potensi terbentuknya unmetabolis folic acid yang memiliki dampak negatif bagi kesehatan termasuk penurunan sistem imun penurunan dari aktivitas natural killer dan lain sebagainya sementara potensi unmetabolis folic acid jika penggunaan 5-mthf hampir tidak ada dan asam folat asam folat ini menghambat transport dari 5-mthf untuk melewati sawar darah otak karena sebenarnya 5-mthf ini adalah satu-satunya bentuk folat yang dapat menembus sawar darah otak dan di dalam menurunkan homocyste ini yang berlebihan jika dibandingkan pemberian asam folat dan 5-mthf maka pemberian 5-mthf jauh lebih efektif sehingga kita bisa menyimpulkan mengapa aktiv folat atau 5-mthf menjadi suatu pilihan pada kehamilan dan kami juga mencantumkan dampaknya yang kami rangkum dari berbagai evidence-based dok jadi yang pertama pemberian 5-mthf karena 5-mthf adalah bentuk yang dominan pada darah maupun cord blood baik pada ibu maupun fetus impactnya adalah potensi terjadinya anti-D kemudian kongenital malformation lainnya bird defect ini diharapkan dapat dicegah kemudian 5-mthf adalah bentuk aktif yang dapat langsung digunakan di dalam tebu tanpa harus melalui proses biotransformasi proses metabolisme sehingga kadar plasma 5-mthf pada darah dapat lebih cepat diperoleh pada pemberian 5-mthf dan 5-mthf lebih efektif di dalam menurunkan atau menormalkan kadar homocysteine dan ini berdampak kepada penurunan dari birth weight kemudian pre-term birth pre-eklampsia placenta abruption restriksi fatal growth pregnancy malformation dan lain sebagainya dan 5-mthf karena satu-satunya bentuk folat yang bisa menembus sawar darah otak dimana 5-mthf juga berperan pada sintesis neurotransmitter sehingga ada jurnal yang menyebutkan bahwa pemberian 5-mthf pada pasca persalinan pada ibu pasca persalinan juga ini bisa mengatasi depresi yang sering sekali terjadi pada ibu pasca persalinan yang sering disebut dengan baby blue dan 5-mthf ini tidak masking dari defisiensi vitamin B12 sehingga dapat digunakan juga untuk mengatasi anemia dan 5-mthf tidak ada upper tolerable limit karena tidak ada potensi terbentuknya unmetabolis folic acid sehingga dapat diberikan juga pada pasien-pasien terlebih yang mengalami polimorfisme kemudian dok komposisi yang kedua yang kami hadirkan pada produk Max Mill adalah vitamin K2 atau MK7 yang kami gunakan jika dibandingkan sekilas saja dok perbandingan antara vitamin K1 dan vitamin K2 dimana vitamin K2 ini memiliki keunggulan yang pertama vitamin K2 lebih mudah diabsorpsi oleh tubuh kemudian vitamin K2 sebagian besar terdapatnya di ekstra hepatik berbeda dengan vitamin K1 major terbesar hanya pada hati kemudian vitamin K2 ini berpengaruh baik terhadap tulang maupun pembuluh darah sementara vitamin K1 fokus terhadap tulang dan jika dibandingkan biofabilitas vitamin K1 dan vitamin K2 biofabilitas vitamin K2 jauh lebih besar dan waktu paruhnya juga lebih panjang yaitu vitamin K2 MK7 bisa terdapat sampai 72 jam sehingga peningkatan kadar serum vitamin K2 hingga 72 hari ini yang menyembuat vitamin K2 bisa lebih berkontribusi pada peningkatan status vitamin K dalam darah dan kami juga menghadirkan vitamin D3 kolikalsiverol kemudian kalsium dan juga magnesium pada produk kami MaxMil sehingga diharapkan kalsium paradoks ini tidak terjadi karena seringkali ibu hamil atau pasien yang mengkonsumsi kalsium dalam jumlah yang memadai tapi sering sekali malah justru ada resiko kardiofaskular ada resiko osteoporosis karena tidak ada asupan yang lain seperti vitamin K2 D3 dan magnesium sehingga diharapkan dengan produk MaxMil kalsium paradoks ini tidak terjadi dan selebihnya kami juga memasukkan komposisi jad besi kemudian vitamin C DHA vitamin E zinc vitamin A vitamin B6 vitamin B12 kemudian terdapat juga iodium vitamin B1 vitamin B2 nikotinamid atau vitamin B3 dan biotin atau dikenal juga dengan vitamin B7 atau vitamin H dan berikut adalah lebih detailnya 18 mikronutrien penting atau critical micronutrien yang terdapat pada produk MaxMil dimana satu box MaxMil terdapat lima strip dan setiap strip terdapat enam kaplet salut selaput sehingga kesimpulannya dokter semua bahwa MaxMil yang mengandung 18 critical micronutrien atau disebut juga diaktin critical micronutrients for pregnancy and breastfeeding yang lengkap karena MaxMil terdapat 18 critical micronutrien sehingga bisa diharapkan bisa men-support dari bond and mineralization kemudian perkembangan otak programming fetal micronutrien kemudian sintesis hemoglobin sintesis neurohormonal imunitas dan fungsi kardiofaskular sehingga kelebihan MaxMil sebagai suplemen multivitamin dan mineral untuk ibu hamil dan menyusui yang pertama ibu hamil mengandung 18 critical micronutrien untuk tumbuh kembang janin dan meningkatkan kualitas asih kemudian MaxMil menggunakan folat yang sudah dalam bentuk aktif atau 5 MTHF dan MaxMil menggunakan vitamin K2 MK7 yang memiliki biofebritas yang lebih baik daripada grup vitamin K lainnya sehingga dapat meningkatkan status vitamin K dari di darah lebih baik dan ini kami juga menghadirkan ada produk high folic yang fokus tunggal 5 MTHF lebih konsentrat yaitu komposisinya tiap tablet mengandung 6S5-metil tetrahidrofolic acid glucosamine salt 1100 mikrogram jadi untuk pasien pada persiapan kehamilan kemudian trimester awal dan defisiensi folat ini bisa juga ditambahkan produk high folic dimana satu box juga terdapat 5 strips dan tiap stripsnya terdapat 6 tablet salut selaput mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dari PT Sime Pharmaceutical Indonesia terima kasih terima kasih banyak selamat siang dokter semuanya terima kasih Ibu Mary baik kita buka sesi diskusi untuk termen pertama mungkin tiga penanya yang akan bertanya mohon angkat tangan dokter asan mau bertanya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin prof mau bertanya kalau dari paparan prof tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu penyebab masalah dalam kehamilan adalah terjadi hipoksia dengan berbagai macam akibat yang mungkin terjadi kalau kita lihat tadi gambaran besarnya bahwa macam-macam hal yang bisa dilakukan oleh tubuh apakah itu autofagi dan lain sebagainya bahwa itu itu salah satu mekanisme pertahanan tubuh untuk mengimbangi kondisi-kondisi yang tidak baik buat tubuh kita misalnya tentu bukan saja pada ibu hamil saya kira kita secara umum pun bisa terjadi nah kira-kira ada trik-triknya prof untuk mengaktifkan semuanya itu kita punya tubuh supaya kondisi kita tetap bisa mengatasi semuanya terima kasih prof sebetulnya kan sederhana ya orang kalau bugar mau ditempa badai kayak apa ya biasa-biasa jadi paling penting bugarnya itu bugarnya itu lebih dari sehat gitu jadi orang sehat tapi letoy kan jelek kalau bugar itu kan sehat plus kalau bahasa jawanya tambah terngginas jadi lebih-lebih siap jadi jadi yang yang mengatasi itu kalau sel itu kan sebenarnya hipoksia itu bisa pakai pisau bermata dua ya tanpa hipoksia kita gak akan jadi manusia gitu karena dengan hipoksianya itu hipoksia itu membuat sel-sel menjadi proliferasi hipoksia juga menyebabkan kita menjadi pendewasaan gitu karena di akhir kehamilan itu justru PAO 2 itu makin kecil gitu itu nanti ada makanya kalau sejawat lihat di terutama di Eropa itu ada apa namanya kongres setiap tahun namanya BERT nah BERT itu membicarakan proses yang terjadi menjelang kelahiran hingga saat kelahiran dan pada awal setelah kelahiran itu akan turbulensi antara hipoksia dan radikal bebas yang luar biasa nah pada saat itu kalau mamanya selnya tidak adekuat ya akan terjadi kerusakan lagi gitu wellnessnya gitu jadi kalau ditanya bagaimana trick and treat kembali lagi makan yang adekuat gitu jadi konsep misalnya dulu empat sehat limpa sempurna atau sekarang yang dengan makanan seimbang itu paling tepat gitu nah tetapi karena makan makanan seimbang itu sulit maka kemudian pemahaman tentang suplementasi menjadi meningkat kalau bisa makan seimbang jauh lebih bagus karena tubuh kita sudah disediakan khusus yang untuk memakan itu semuanya dengan baik gitu cuman kemudian makanan kita ini kan menjadi tidak baik tak kalah keserakahan terjadi sapi biar lebih besar gitu kasih hormon ini hormon itu kemudian rumput juga biar tambah banyak pakai itu kasih apa namanya pupuk macam-macam kemudian biar rumputnya tidak dimakan ulat dimakan apa maka dikasih peptisida jadi jadi kusut jadi yang sebetulnya kembali lagi yang rusak itu ya kita juga jadi bagaimana apa namanya mengembalikan kepada fitrahnya lagi masing-masing jadi kalau kita makan dengan benar dan baik ya insya Allah baik tapi juga kembali lagi karena kita di negara yang dituntun juga dengan agama kembali tidak lupa bahwa yang berikutnya adalah rasa syukur nah sekarang ini lebih sulit lagi dok karena setiap kita membuka handphone itu potensi untuk tidak bersyukurnya menjadi besar padahal Tuhan bilang kalau di agama Islam yang agama saya anud kalau kau gak bersyukur siap-siap lu gua azab kan Allah bilang gitu sedangkan kita tuh gimana sekarang begitu membuka ya maaf gitu ya kalau kita buka Instagram apa orang-orang mau buka Instagram saya alhamdulillah gak punya media sosial jadi saya alhamdulillah gak pernah buka Instagram buka Facebook gitu itu buka kita dulu lihat enak bener ya dia hidupnya naik private jet naik ini padahal kita jauh lebih bersyukur harusnya jauh lebih bersyukur dia pakai private jet hutangnya berapa sedangkan kita mungkin ya naik-naik biasa aja tapi gak punya hutang gak punya beban ya itu udah gak bersyukur jadi kalau mamanya sekarang banyak orang di asap sebetulnya memang sederhana kalau kembali lagi ke agama ya salahnya gak bersyukur mululu sederhana bener sebetulnya sebenarnya kalau kita membahas secara konseptual segala-galanya jadi sederhana cuman karena membahasnya jadi ruwet jadi seolah lu ruwet bener terima kasih terima kasih Bu Novi Prof sebenarnya kapan sih kita mulai memberikan mikronutrien itu ya kemudian kalau misalnya kalau misalnya sekarang ini sudah terjadi misalnya IUGA apakah masih ada tempatnya kita memberikan kemudian untuk di masyarakat itu mikronutrien itu mungkin belum terlalu terbiasa kita selalu mengedukasi itu dengan tadi makanan tempat sehat dan sebagainya terus kira-kira kita mulai dari mana untuk mengedukasi masyarakat untuk melek mikronutrien itu sebenarnya seperti apa sih yang harus kita informasikan ke masyarakat terima kasih ini kan sebetulnya gini jadi pertama-tama negara itu kan memberi mandat kepada pemerintah untuk mengelola bangsa kita ini sering banget gak ngerti perbedaan antara pemerintah negara bangsa terus kemudian pemerintah itu dalam mengelola itu salah satunya adalah berkehidupan sehari-hari dalam berkehidupan sehari-hari kita sudah ditakdirkan untuk harus makan kemudian kalau harus makan berikutnya kita diminta untuk menjadi sehat apa hubungannya makan dan sehat ternyata kemudian dari penelitian ditentukan bahwa kadar HB harus di atas 11 kemudian albumin harus lebih dari 3,5 dan seterusnya dan seterusnya kapan itu dicapai kan pertanyaannya begitu ternyata harus makan ini itu ini itu segala macam nah sekarang pertanyaannya harusnya pemerintah punya survei dong atau punya data gitu kalau orang tinggal di Jakarta dengan pola makan tertentu atau disinilah gitu di Balikpapan kalau makan dengan makanan yang ada di apa namanya di Balikpapan ini pertanyaannya adalah dari masing-masing makanan itu mengandung nutrien apa saja gitu dan jumlahnya berapa misalnya disini kalau disini makanan terkenal apa sih kepiting 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 itu harusnya tahu gitu bahwa per orang itu biasanya mengkonsumsi berapa gram daging kepiting kemudian per gram daging kepiting itu mengandung apa saja gitu zincnya berapa terus kemudian apa namanya besinya berapa dan seterusnya gitu kepitingnya yang ada disini diternak disini dan seterusnya gitu nanti enggak aci kalau itu diternak misalnya di Sulawesi gitu karena pasti beda lagi gitu terus ikan yang dimakan disini juga di apa namanya di survei atau di di periksa gitu karena sekarang itu sebetulnya ya mohon maaf gitu Balikpapan ini sangat sangat potensial untuk meneliti itu itu dia pada nganggur alatnya ICPMS di saya tahu gitu misalnya selam bersih dan sebagainya itu itu punya ICPMS enggak cuma 1 itu 10 bahkan ada yang sampai 20 gitu untuk mengevaluasi minyaknya itu kekadarnya apa saja gitu itu kalau dipinjam sehari dua hari untuk memperiksa darah bisa gitu cuman enggak pernah dikerjain gitu terus LCMS MSnya juga banyak itu saya lihat gitu untuk apa namanya nanti mengevaluasi serat kayu yang kemudian akan diekspor ke Mark Spencer dan kemudian Uniqlo untuk menjadi apa namanya celana yang macem-macem itu itu LCMS MS gitu itu kalau pinjam sehari dua hari bisa gitu tapi saya enggak pernah dikerjain sama itu nah kalau semua data itu udah ada dan kemudian dibuat peta orang balikpapan paling banyak makan tuh sekarang ternyata begini maka kecukupannya cuman segini yang harus ditambah jadi ini ini kalau enggak ada data itu kita ngomong ngomong omon-omon aja gitu kan jadi sayangnya sayangnya gitu terus kemudian Departemen Pertanian punya program oh ternyata kekurangan nutrisi orang balikpapan tuh ini maka untuk menyukupinya Departemen Pertanian harus mensuplai apa dia harus memerintahkan lahan daerah mana yang akan bagus gitu karena tanahnya mengandung ini kalau ditanami ini di atasnya ada ternak ini di airnya karena mengandung ini maka ikannya akan mengandung ini itu seperti apa itu konseptualnya begitu pak cuman enggak ada yang ngerjain jadi sekarang maunya instan maaf gitu di otaknya pokoknya enggak ada ayam ya import aja dari Jawa nanti kebutuhannya di Jawa itu setahu saya untuk Kalimantan Timur itu ada satu pengusaha yang kebetulan pasien saya cerita per hari itu ayam yang dikirim ke Kalimantan Timur itu hampir satu satu atau tiga ton gitu gede loh sini pak tapi dia enggak pernah neliti gitu disana di Jawa itu ayam itu kontennya apa aja gitu dari mineralnya dari vitaminnya dari apa namanya jenis asam amino kalau makan satu ayam yang di import kebalik papan ini maka kalau ayam yang di import itu mengandung apa aja nah kalau tanpa data itu kita kayak berbicara cuma sekedar bisnis jadi kayak omon-omon aja tapi kita enggak punya direct nanti kita enggak bisa tahu bahwa masyarakat kita kalau mau mencapai cellular wellness dan stainless yang bagus itu butuh berapa enggak pernah bisa dan itu butuh data itu saya belajar banyak dari Raja Bumibol Adulay di Thailand itu dia punya data pak tiap kecamatan di apa namanya di Thailand dia punya data persis kalau jambu bol yang di kecamatan ini kontennya apa kalau ayam di kecamatan ini maka program dagingnya akan mengandung apa saja punya plek-plek data yang dia revisi tiap 5 tahun sekali kita enggak punya jadi kalau mamanya orang Thailand itu lebih sehat kita lihat sehat tapi itu kebablasan karena dia melihat protein yang apa namanya murah dan terbaik itu kedele dia tidak menghitung genestein di kedele itu kalau bukan dijadikan tempe makanya banyak yang melambai cuman sayangnya disitu aja gitu di Thailand tapi data datanya itu saya kagum saya kagum-kagumnya kalau di Thailand rasanya ASEAN ini enggak ada yang lebih bagus dari Thailand makanya di Thailand kalau kita lihat petaninya dan sebagainya mobilnya Ford Ranger Toyota Hilux keren-keren banget rumahnya juga bagus-bagus benar karena rajanya jadi artinya dulu negara bertanggung jawab terhadap bangsanya sedangkan kita kan enggak jadi itu kalau mau secara holistik memang harus kerja kerasa dan kerja besar dulu tanpa itu ya bingung kita sendiri ini data pasien saya pribadi ini pasien saya yang tinggal di Pantai Indah Kapuk atau Jakarta Utara dan Barat begitu dia penggemar mengkonsumsi ikan itu Merkurinya langsung 15 20 bahkan kemarin ada yang 54 begitu 54 keguguran menjadi sehari-hari Merkurinya dan kalau memamanya lebih dari 60 jadi minimata nanti bisa-bisa nah ini yang terus apa namanya karena saya kan saya periksa apa namanya mineral itu komplit gitu jadi saya tahu gitu dan itu saya harus turunin dulu kalau mau kan batasnya 9 nanogram per mililiter gitu kadar Merkurinya kalau yang susah adalah kalau yang di daerah Ciputat agak kesana gitu atau daerah dekat Bekasi itu daerah dekat-dekat pembuangan Bantar Gebang itu PB dan Kadmiumnya yang tinggi karena orang kita membuang apa namanya baterai sembarangan Pak jadi pasien-pasien saya yang tinggal di daerah Bantar Gebang atau daerah Ciputat itu Kadmium dan Pelumbumnya tinggi tapi kalau di apa namanya di daerah Banjarmasin dan yang menjurus ke Kalimantan Tengah itu arsen yang tinggi Pak karena batubara dan sebagainya arsen tinggi itu ada ada tiga perawat yang di daerah Sampit dan kemudian daerah mau ke mana Banjarmasin itu datang ke saya karena sudah lima kali keguguran dan sebagainya begitu saya periksa arsennya sudah empat kali lipat dari normal saya bilang bu enam kali lewat lu artinya kalau dia enam kali lipat meninggal kan itu udah kita turunin terus saya suruh minum air jangan air tanah dan sebagainya Alhamdulillah hamil normal jadi emang memang kita perlu data enggak enggak bisa gitu tanpa data jadi kalau cuman ibu makan ini makan itu tapi wortelnya berapa karotennya kita enggak tahu vitamin C nya berapa di wortel itu kita enggak tahu juga jadi kita mau ngasih tahu apa gitu itu harusnya secara periodik pemerintah secure dalam hal ini departemen pertanian harus punya data departemen apa namanya ya pertanian kan nanti hewan segala macam dia juga punya data sapi yang tinggal di Bali sapi yang dibesarkan di Lombok dan sebagainya kontennya apa gitu dan yang paling murni PUPR itu juga nanti dibebani adalah kita jemukan cuman air yang kalau dilihat bersih begitu tapi apa namanya kontennya juga kayak apa kita enggak punya Pak dulu tahun 64 pertama kali ICP MS itu disumbangkan oleh Badan Tenaga Atom ke Indonesia pernah melakukan FAO Food Agriculture Organization melakukan apa namanya survei tanah di dari mulai dari Sabang sampai Nusa Tenggara Timur ternyata semua tanah yang dibelt itu divisiensi zinc maka defisiensi zinc yang luar biasa itu di Nusa Tenggara Barat mau ke Timur makanya disana banyak orang-orang konten dan sebagainya itu karena salah satunya defisiensi zinc tapi data itu enggak dipakai jadi kalau tanah di Jawa dan sebagainya kalau mau agar zinc yang ada cukup harusnya ada ada pupuk yang banyak mengandung zinc itu enggak dikerjain juga Pak jadi kalau Bapak nanya gimana kita ini lebih banyak dagangnya dibanding bernegara dan berbangsanya gitu jadi enggak bisa ngomong kalau gratis makan makan apa makan enggak tahu ya jadi menurut saya juga saya bilang kalau per hari untuk makan gratis itu butuh sekian triliun kenapa itu kenapa itu enggak dipakai untuk mengentaskan kemiskinan saja untuk bertahap per hari itu sekian kan butuhnya per tahun itu 465 triliun untuk makan gratis makan siang gratis itu kenapa itu kenapa enggak ada projek kita punya kecamatan berapa gitu ya kita entaskan aja itu dengan dana itu itu pada tahun ketiga udah enggak ada orang butuh lagi makan gratis hatinya projek makan gratis cuma mau bagi-bagi duit bukan untuk mengentaskan yang sebenar-benarnya ya terima kasih nanti saya mungkin banyak itu terima kasih ada yang mau bertanya lagi ya silahkan izin prof selamat siang prof siang sekarang ini kan banyak sekali vitamin yang berita prof katanya paling lengkap paling bagus terus juga pasien itu bisa beli online jadi kadang-kadang kita ngeresepin mungkin 1-2 item tapi pasien itu sudah beli sendiri di online atau yang kata temannya bagus atau kadang-kadang beli just deep dari luar negeri jadi misalnya kadang-kadang asam folat yang kita kasih mungkin di 500 atau di 800 kadang-kadang malah mereka tambah dengan seribu yang mereka beli sendiri jadi nanti ujung-ujungnya seperti yang tadi diterangkan nanti bisa menimbulkan adanya yang unmetabolized folic acid nah pertanyaan saya apakah nanti unmetabolized folic acid ini akan bisa menjadi radikal bebas dalam tubuh apabila dia tidak dikeluarkan prof ter satu kedua seberapa besar pengaruhnya apabila nanti vitamin yang tidak dikeluarkan atau yang tidak dimetabolisme secara sempurna ini akan menjadi faktor penyebab terjadinya kongenetal malformation atau bretember atau malah mungkin terjadinya angka kejadian pre-eklapsi terima kasih jadi unmetabolized UMFA itu itunya begini jadi per 400 mikrogram folic acid itu akan 200 mikrogram akan menjadi methyl tetrahidrofolat terus 200 akan menjadi UMFA UMFA ini ini bahayanya adalah dia akan berkompetisi dengan apa namanya methyl tetrahidrofolat itu sendiri untuk masuk ke dalam sel atau berkompetisi dengan folic acid juga untuk masuk ke dalam sel karena kita tahu bahwa masuk ke dalam sel itu membutuhkan folat reseptor alpha nah folat reseptornya itu karena berkompetisi maka dia tidak bisa bound atau tidak bisa masuk ke dalam sel maka di dalam sel akan terjadi difensi methyl tetrahidrofolat itu sehingga nanti akan memperbanyak terjadinya homocysteine dan sebagainya dan homocysteine itu kita tahu sangat toksik dia baru dari homocysteine hidup akan melahirkan radikal bebas jadi secara langsung sih enggak enggak-enggak menimbulkan radikal bebas jadi nanti tergantung dari bagaimana apa namanya konversi dari methyl tetrahidrofolat itu untuk menjadi methionin atau menjadi glutathion dan glutathion nanti akan menjadi glutathion periksidase yang akan menjadi salah satu antioksidan yang utama kalau tadi pertanyaannya bagaimana dia menjadi radikal bebas tadi udah jelas ya yang berikutnya kalau dia banyak nah ya namanya kebanyakan ya dimana-mana vitamin apapun itu kurvenya selalu kurang dia menimbulkan masalah kelebihan juga menimbulkan masalah itu aja ya kalau mau yang pandai ideal periksa dulu kemudian kita bisa lihat periksa paling sederhana kita lihat MCV-nya kalau MCV-nya lebih dari seratus sangat mungkin dia defisiensi B12 dan B6 biasanya kan gitu jadi sebetulnya atau kalau mau lebih gampang karena memeriksa folat itu sekarang membutuhkan LC-MS Malditov dan alat itu belum banyak atau belum ada yang punya di laboratorium di Jakarta makanya yang diperiksakan peteril glutamat nah peteril glutamat itu bisa berinfrensi dengan monosodium glutamat susahnya itu aja nanti kalau tukang makan monosodium glutamat seolah-olah folatnya cukup padahal beda gitu ini yang kan kita tahu bahwa rubus folat itu kan ada gugus peteril dan disini ada glutamatnya gitu nah yang yang selama ini yang diperiksa cuma glutamatnya sedangkan gugus peteril itu yang kemudian menjadi nanti metil tetra hidrofolat itu justru gak keperiksa kalau mau meriksa itu harus pakai LCMS-MS dan LCMS-MS yang mal di toff lagi dan susahnya nanti akan punya spike masing-masing untuk B1 B6 dan seterusnya idealnya itu sih barangkali itu jawaban saya kalau ada lagi terima kasih dokter genting sudah puas ada pertanyaan lain silahkan dari sesi kiri ini dari tadi belum ada pertanyaan ada yang ditanyakan dokter Andri mungkin oh boleh nambah tanya lagi terima kasih terima kasih mungkin ini terkait dengan produk C-Mac barangkali saya lihat Maximil memang ini salah satu yang lumayan lengkap dia punya vitamin multi vitamin maupun nutriennya mikronutrien saat-saat kandungannya sampai 18 dari 18 ini yang bisa diserap maksimal apa saja karena ini kan banyak sekali mungkin misalnya kalsiumnya sekian yang sudah dalam bentuk aktif bisa diserap tubuh yang lain juga mungkin ada dari C-Mac juga bisa membantu terima kasih ya terima kasih pertanyaannya dok jadi izin menjawab kalau misalnya tadi dokter katakan mungkin untuk dari absorpsi kan variasi ya dok bervariasi dari kondisi pasien lagi cuma yang bisa kami sampaikan dari PT C-Max yang pertama untuk bentuk aktif yang terdapat pada produk Maxmil itu yang pertama adalah folat aktif kemudian yang berbeda lagi dari yang biasa pada umumnya yaitu vitamin K yang kami gunakan adalah vitamin K2 yang MK7 dok karena sebenarnya vitamin K2 kan juga ada dua tipe ada MK4 dan MK7 dimana MK7 yang memiliki bioefabilitas yang paling tinggi sehingga diharapkan absorpsinya yang lebih baik kalau dari mikronutrien yang lainnya kurang lebih tidak begitu berbeda berbeda hanya dari dua poin tadi saja cuma ada yang spesifik lagi dok mungkin yang relatif tidak banyak terdapat pada suplemen ibu hamil lainnya yaitu adanya iodium dok adanya iodium pada produk Maxmil kemudian mungkin ada dokter mungkin melihat dari komposisi yang kami coba sebutkan dan juga misalnya vitamin C mungkin dokter lihat komposisinya tidak begitu relatif tinggi karena pada dasarnya sebenarnya vitamin C yang dimasukkan pada produk Maxmil itu memiliki tujuan untuk meningkatkan absorpsi dari zat besi agar lebih maksimal karena pertimbangannya analisanya adalah zat besi seperti juga yang mengutip dari Prof. Bo sampaikan juga sesuatu yang kritikal yang dibutuhkan oleh ibu hamil sehingga sangatlah baik untuk vitamin C ini membantu peningkatan absorpsi dari zat besi mungkin kami rasa demikian dokter yang bisa kami sampaikan oh mungkin sedikit kami tambahkan juga dok jadi yang tadi kami sedikit sebutkan juga sering terjadi kejadian kalsium paradoks dimana konsumsi suplemen kalsium yang memadai yang cukup tapi ternyata resiko defisiensi tetap terjadi osteoporosis kardiofaskular tetap terjadi karena tidak lengkap tidak ada magnesium tidak ada vitamin K2 tidak ada vitamin D dimana poin tersebut semua sudah terdapat di Max Meal jadi diharapkan semua dapat menunjang kebutuhan micronutrien selama masa kehamilan dan menyusui mungkin demikian dok terima kasih terima kasih Ibu Mary masih ada pertanyaan teman-teman dokter Teddy ada yang mau dipertanyaan terima kasih dokter Novi Prof Bawo yang kita hormati saya mau minta spill dikit nih dari strategi Prof Bawo gimana kira-kira karena kita kan dihadapkan kepada konsep dulu konsepnya community treatment atau pemirsaan sekarang kita mungkin Prof Bawo lebih sekarang lebih personal medicine gitu kita dihadapkan pada apa namanya berbagai macam pilihan pemirsaan dari panel-panel pemirsaan darah genetik sekarang kemudian pemirsaan hormonal pemirsaan infeksi sehingga kadang-kadang kita dalam kepentingan praktek sehari-hari kita mau memformulasi antara kebutuhan pasien dengan budgeting mungkin sekarang dengan berbagai asuransi kadang-kadang kita dengan permasalahan pasien yang kadang-kadang sudah mulai mengarah kepada personal medicine kira-kira gimana nih strategi Prof Bawo untuk kira-kira kalau ada pasien yang high risk mungkin kita sudah bisa memilah oleh kira-kira mengarah ke sini tapi kalau misalnya secara umum untuk preventif misalnya dia pernah rewired keguruan berulang atau pre-traum labor atau pre-eklamsi kira-kira gimana nih strategi yang dikira bisa di dokter Bawo Prof Bawo spil kira-kira gimana nih strategi menentukan oh ini kita mulai dari mana dulu nih apakah mau kita basically pemirsaan mikronutrien dulu pemirsaan mungkin panel koagulopatinya atau pemirsaan hormonal atau gimana mungkin untuk kepentingan praktisnya Prof. Terima kasih Bawo enggak jawaban saya sih sederhana ya selama orang yang diberi atau kabinet yang diberi mandat oleh negara itu belum berperan ya susah maksud saya begini kita sebagai bangsa atau rakyat itu kan bagian dari negara negara meminjamkan kepada pemerintah aset-asetnya untuk dikelola termasuk kalau undang-undang dasar 45 itu bilang bahwa tugas pemerintah itu yang pertama dan utama adalah mencerdaskan bangsa dan kemudian menafkahi orang fakir selama itu enggak dikerjakan susah jadi jangan lagi maksud saya kita jangan dibebankan kepada kita itu bukan urusan kita ini ada orang yang dikasih aset negara untuk dikelola tapi bukannya dikelola malah dirampok susahnya itu aja terus tiba-tiba kita gitu ya disuluh mikir gitu untuk menyelamatkan apa namanya anak bangsanya ya kebalik itu urusannya pemerintah bukan urusannya kan dia dikasih aset untuk mengelola aset negara jadi kita ini memahami kebernegaraannya kita itu masih kurang menurut saya sehingga masih happy-happy aja gitu kalau ini bangsa ini apa namanya keadaan sekarang ini terjadi di negara yang melek benar-benar melek apa arti warga negara dan kemudian apa negara ada pemerintah udah protesnya luar biasa gitu karena tugas utama pemerintah itu cuma dua tadi menghilangkan menghilangkan ya menghilangkan kebodohan yang kedua menafkai orang fakir miskin yang dua-duanya gak dikerjain jadi kalau mau kita ya kalau mau ditanya nanti prakteknya gimana nyerah jadi dokter selalu jadi sinterkelas kan gak mungkin terus kemudian sekarang coba kalau kita perhatikan pernah baca LPDP yang terbaru belum LPDP itu biasiswa yang diberikan pemerintah untuk spesialisasi semua ditujukan kepada cancer jadi LPDP itu untuk pendidikan subspesialisnya dan spesialisnya semua itu untuk utamanya untuk cancer jadi saya bilang ini pemerintah ini geblek bukannya apa namanya bukannya untuk mencegah tapi gimana mengobati sedangkan untuk maaf nih untuk veto maternal cuma Jakarta dan Jogja artinya pemerintah gak pernah berpikir bagaimana menghasilkan apa namanya bayi-bayi yang bugar dan sehat ya orang cuma dua center yang di apa namanya dikasih beasiswa jadi sudah salah konsep kan padahal pemerintah harusnya tahu gitu bahwa kalau bayinya mislek misalnya radikal bebasnya bol tadi segala macam itu angka cancer di anak-anak juga akan naik gitu apalagi nanti angka cancer di seterusnya kalau kebugarannya jelek juga pada waktu lahir maka nanti remaja juga jelek terus kemudian hidup bebas maka cancer care service juga akan meningkat itu kan terus sekarang jalan pintasnya mau divaksin saya bilang nenek lu benjut lu kasih vaksin kalau mamanya selnya gak bugar gimana dia mau mereplikasi limfosite gitu untuk mencukupi agar supaya nanti antibody-nya cukup gak mungkin jadi sekarang maaf kalau menurut saya hitungannya hitungan pemerintahnya dagang kita disuruh sung sang sumbel gak bisa pak ini harus quote by quote tadi kita harus nagih ke pemerintah bahwa tujuan utama keberadaan pemerintah itu itu adalah konstitusional itu adalah mencerdaskan anak bangsa dan menafkahi fakir miskin itu aja nah sekarang kalau fakir miskin yang makin banyak ya bukan tugas kita sebagai dokter itu tugasnya pemerintah pak kalau suruh mikir gimana strateginya saya gak mampu karena saya bukan centerclass kalau suruh ngasih terima kasih masih ada pertanyaan saya rasa karena waktu ya kita harus stop disini saya ambil kesimpulan bahwa kondisi wanita atau ibu hamil di Indonesia pada saat ini masih jauh dari kata ideal sehingga masih merupakan PR bagi kita bagaimana mempersiapkan generasi masa depan yang lebih baik bagaimana kita kita bisa mempersiapkan seorang janin yang mampu bertahan sampai dengan 100 tahun tadi seperti Pak bilang sehingga pemberian mikronutrien yang baik dan lengkap akan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini dan mungkin salah satunya maksimil sebagai jawaban dari ini sebelum saya tutup saya tidak ingin kalah dengan dokter Dian untuk berpantun walaupun saya sebenarnya izin karena Anda raja pantun disini jalan-jalan ke balikpapan jangan lupa ke kebun sayur materi hari ini sangat mantap sampai jumpa di simposium selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke MC terima kasih dokter Novi yang telah menjadi moderator diskusi kita hari ini terima kasih kepada pembicara Prof. Bowo dan Ibu Mary sampailah kita di penghujung acara untuk makan siang disediakan di luar sebelum makan siang nanti peserta diharapkan untuk foto bersama dulu di depan sampai kita di penghujung acara semoga materi kita bermanfaat dan apabila ada salah-salah kata perbuatan yang disengaja maupun tidak kami mohon maaf sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu hamil memperlukan berbagai macam nutrisi untuk menunjang perkembangan dan pertumbuhan janin nutrisi yang diperlukan diantaranya makro dan mikronutrisi mikronutrisi merupakan komponen esensial bagi kesehatan ibu hamil dan janin PT.C.MAX menghadirkan MaxMill suplemen kehamilan yang terdiri atas 18 mikronutrisi krusial MaxMill mengandung mikronutrisi yang berperan penting dalam proses embryogenesis, organogenesis, serta maturasi dari perkembangan sel hingga organ janin MaxMill mengandung mikronutrisi yang berperan penting dalam proses embryogenesis, organogenesis, serta maturasi dari perkembangan sel hingga organ janin MaxMill terdiri atas 5 mpHF atau folat dalam bentuk aktif sebanyak 667 mikrogram koral kalsium 100 mg, vitamin K2 45 mikrogram, zat besi 30 mg, serta 14 mikronutrisi lainnya seluruh komposisi tersebut ikut aktif berperan dalam proses seluler janin mikronutrisi pada MaxMill memiliki bioavailabilitas tinggi pada maternal sehingga dapat masuk melalui placenta dan menuju sirkulasi janin dalam jumlah yang cukup untuk membantu proses perkembangan intrasel janin mikronutrisi di MaxMill seperti 5 mpHF atau folat aktif, vitamin B kompleks, biotin, dan nikotinamid berperan dalam proses replikasi DNA dan sintesis protein 5 mpHF dan vitamin B kompleks berperan dalam regulasi epigenetik atau proses pengemasan DNA sehingga diharapkan proses tersebut dapat berjalan dengan baik dalam proses organogenesis, MaxMill menunjang proses pembelahan sel serta maturasi dari sistem organ janin 18 mikronutrisi MaxMill memiliki peran masing-masing terhadap pembentukan organ sebagai contoh, pada perkembangan otak diperlukan DHA, 5 mtHF, kalium iodida, dan vitamin B12 berikut ini merupakan peranan dari setiap mikronutrisi yang terkandung pada MaxMill kandungan MaxMill juga berperan pada sistem penyokong pertumbuhan janin seperti placenta, cairan amnion, dan juga membran amnion sehingga diharapkan penyakit saat maternaum dapat dicegah MaxMill memiliki benefit utama sebagai komposisi lengkap untuk perkembangan janin suplementasi unggul bagi ibu hamil dan menciptakan lingkungan yang baik bagi perkembangan janin dengan dosis rekomendasinya yaitu 1 kali sehari 1 kaplet salut suapun